Intro Novel 9 Matahari, Bab 1001 Setelah pesawat ruang angkasa terbang di langit berbintang untuk beberapa saat, Ye Yunfei mengirim saudarimu dah lu keluar dari menara hantu. Nah, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Ye Yunfei mengeluarkan sebuah pesawat luar angkasa dan memberikannya kepada suster muda lu, dan berkata. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei mengobrak abrik lebih dari selusin benteng pangklan dan memanen banyak pesawat luar angkasa tingkat tinggi. Hal-hal ini untukmu, Ye Yunfei mengeluarkan lebih dari selusin cincin luar angkasa dan menggantungnya di depan saudari muda lu. Siapa namamu? Saudari muda lu menatap Li Yunfei sejenak dengan matanya yang indah, dan bertanya dengan lantang. Kamu Yunfei, kata Ye Yunfei. Aku pergi. Ye Yunfei memasuki pesawat ruang angkasa dan langsung pergi. Namaku lu lanting. Saudari muda lu melihat pesawat ruang angkasa Ye Yunfei yang dengan cepat pergi, merasa sedikit enggan di hatinya, lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak ke pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei menghilang ke langit berbintang yang jauh dan tidak pernah terlihat lagi. Aku tidak tahu apakah dia mendengar namaku. Saudari lu melihat ke arah di mana Ye Yunfei pergi, merasa tersesat. Dia tiba-tiba teringat adegan di mana Ye Yunfei memeluknya di istana pemujaan api, dan mau tidak mau tersipu. Ini adalah pria muda pertama yang berhubungan dekat dengannya sejak dia masuk akal. Apalagi pemuda ini menyelamatkan hidupnya dua kali. Aku tidak tahu apa yang dia berikan padaku. Tiba-tiba, saudari muda lu teringat selusin cincin luar angkasa yang baru saja diberikan Ye Yunfei padanya, dan kekuatan jiwanya merasakannya. Saat berikutnya, banyak harta, dia sedikit tercengang dan kaget. Selusin cincin luar angkasa ini dipenuhi dengan berbagai harta karun. Di antaranya adalah banyak pil suci, kristal yang menyala-nyala, bahan surgawi yang dikaitkan dengan api dan harta duniawi, dan beberapa senjata sihir primitif, dapat dikatakan bahwa setiap harta itu tak ternilai harganya. Bagi saudari muda lu, harta yang terkandung dalam selusin cincin luar angkasa ini adalah kekayaan yang sangat besar. Pil suci tingkat 4 atribut api, pil suci tingkat 5, dan pil suci tingkat 6, serta begitu banyak bahan surgawi dan harta duniawi yang dikaitkan dengan api, serta sejumlah besar kristal yang menyala. Sekarang saya miliki sumber daya yang cukup untuk bergegas ke dunia malapetaka sudah. Saudari muda lu sedikit bersemangat, kenapa dia begitu baik padaku? Mata indah saudari lu memandang ke arah di mana Ye Yunfei pergi lagi. Jadi namanya lu lanting. Saat ini, Ye Yunfei duduk di pesawat luar angkasa dan berkata pada dirinya sendiri. Tuan, aku selalu merasa bahwa ketika kita baru saja berpisah, saudari muda lu memandangmu dengan sedikit aneh, seolah-olah dia sangat enggan. Dia mungkin tidak menyukaimu. Hu Miao tiba-tiba berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ini hanya pertemuan kebetulan, kata Ye Yunfei dengan bibir melengkung. Tuan, percayalah padaku, intuisiku selalu akurat. Hu Miao tertawa, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Kamu mengendalikan pesawat ruang angkasa. Aku akan berlatih, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei memasuki menara hantu. Ye Yunfei menemukan sudut dan duduk bersila, dan dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan setumpuk besar cincin interspatial, yang digantung rapat di depannya. Sebagian besar cincin luar angkasa ini diperoleh di Istana Pemujaan Api. Banyak dari mereka diperoleh Ye Yunfei di gedung lain sebelum tiba di Istana Pemujaan Api. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei memilah sejumlah besar yanjing. Tumpukan kristal seperti perbukitan, tanpa akhir. Yang terlihat, alasan mengapa Ye Yunfei memasuki planet itu adalah untuk kristal-kristal ini. Biarkan Suzaku memakan semuanya. Ye Yunfei melepaskan Suzaku dan mulai melahap yanjing. Sementara Suzaku melahap yanjing, kekuatannya mulai membaik kembali. Kekuatan Suzaku telah meningkat pesat selama periode ini, tidak buruk. Ye Yunfei agak puas. Selanjutnya, kita perlu meningkatkan kualitas pedang roh lima elemen. Ye Yunfei mengeluarkan ratusan senjata sihir dan menembuhkannya di depannya. Ratusan senjata ajaib ini semuanya diperoleh di Istana Pemujaan Api. Di antaranya, ada lebih dari 300 senjata sihir bawaan dan lebih dari 100 senjata sihir asli. Di atas senjata sihir bawaan adalah senjata sihir asli. Ye Yunfei berencana untuk meleburkan senjata sihir ini ke dalam pedang roh lima elemen. Kamu harus menemukan tempat yang penuh aura lima elemen. Pedang roh lima elemen akan lebih kuat. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei keluar dari menara hantu, dan mulai memperhatikan beberapa planet yang dilalui pesawat ruang angkasa itu. Dua hari kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat dengan energi spiritual yang kaya dari lima elemen di sebuah planet besar. Ini adalah pegunungan dengan lima puncak tinggi dengan bentuk berbeda yang mengelilingi tanah datar. Bentuk dari kelima puncak tersebut menyerupai penampakan dari kelima unsur tersebut. Tanah datar di tengah adalah tempat bertemu nyaki dari lima elemen. Jadi, Ye Yunfei mendarat di tanah datar, mengeluarkan tripod pemurnian, dan lebih dari 300 buah senjata sihir bawaan, lebih dari 50 buah senjata sihir asli, dan mulai melebur kembali pedang roh lima elemen. Ye Yunfei sengaja menyisihkan lebih dari 70 senjata sihir asli sebagai cadangan senjata sihirnya sendiri, yang dapat digunakan secara mendesak dalam pertempuran. Setelah hampir sepanjang hari, pemurnian pedang selesai. Boom! Pedang spiritual lima elemen meluncur keluar dari kuali pemurnian, seperti lima naga raksasa dengan warna berbeda, membubung ke langit, terbang dan berputar-putar di langit, hampir membuat khawatir semua ahli di planet ini. Kelima pedang roh yang baru disempurnakan ini menyatu dengan lebih dari 300 buah senjata sihir bawaan, dan lebih dari 50 buah senjata sihir asli, mereka sangat kuat sehingga menakutkan. Biarkan seluruh langit bergetar, Sai, serangkaian sosok ganas melesat ke langit, ingin melihat apa yang terjadi. Sudah waktunya untuk pergi, Ye Yunfei melambaikan tangannya, memanggil lima pedang spiritual di atas langit, dan kemudian memasuki pesawat luar angkasa, yang membubung ke langit. Namun, ada banyak master dengan kekuatan jiwa yang kuat di planet ini yang telah memperhatikan pesawat luar angkasa Ye Yunfei. Sai, satu demi satu, sosok mengejar pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Senior, tolong tetap di sini. Kami ingin bertemu senior kami. Titik-titik-titik. Para master di planet ini berteriak satu demi satu. Gerakan yang dibuat oleh lima pedang spiritual tadi terlalu hebat. Para master ini berpikir bahwa itu pasti orang yang sangat kuat di langit. Pergilah. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari pesawat luar angkasa Ye Yunfei. Kemudian paksaan yang mengerikan mengalir keluar dan menekan para tuan itu. Bang, bang, bang. Semua master yang mengejar di belakang pesawat luar angkasa terlempar ke belakang karena keterkejutan. Memanggil. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk mempercepat dan terbang dalam sekejap. Senior di pesawat luar angkasa marah. Ayo berhenti mengejarnya. Para master itu tidak berani mengejar lagi, dan menyaksikan pesawat luar angkasa itu pergi. Terima kasih senior atas tembakanmu. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei berkata kepada lengan raksasa itu. Pemaksaan barusan dilepaskan oleh lengan raksasa. Kamu benar-benar melebur lebih dari 300 keping senjata sihir bawaan dan lebih dari 50 keping senjata sihir primitif ke dalam 5 pedang ini. Di mana kamu mempelajari teknik pemurnian yang luar biasa ini. Seru lengan raksasa itu. Ye Yunfei tersenyum tapi tidak menjawab. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu lagi dan lagi. Jubi menghela nafas. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu lenganku pulih ke kekuatan puncaknya? Kata lengan raksasa itu kepada Ye Yunfei. Ya, namun, yang terbaik adalah menunggu sampai kamu kembali ke Tander Abis sebelum aku membantumu. Karena lingkungan di Tander Abis adalah yang paling menguntungkan untuk lenganmu. Ayo kembali sekarang. Jawab Ye Yunfei. Oke, Jubi mengangkat semangatnya. Sudah waktunya bagi saya untuk meningkatkan wilayah saya. Pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Humyao, kamu di sini untuk mengendalikan pesawat luar angkasa. Aku ingin mundur dan berlatih. Kata Ye Yunfei kepada Humyao. Setelah lebih dari sebulan, Tuhan, kita akan kembali ke Suan Huam Starfield. Humyao berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ya, Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu. Selama lebih dari sebulan, Ye Yunfei telah berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Selama periode waktu ini, alam spiritual Ye Yunfei telah menembus dari tahap akhir alam dewa ke tahap akhir alam kaisar. Pada saat yang sama, terlebih lagi, Suzaku telah melahap semua kristal api yang diperoleh Ye Yunfei di planet itu. Kekuatan Suzaku sekali lagi membuat lompatan kualitatif. Di antara binatang berkepala sembilan dari roda totem sembilan istana, Suzaku sudah menjadi yang terkuat. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa dengan kekuatan Suzaku saat ini, dia awalnya bisa bertarung melawan penguasa alam kesengsaraan surgawi. Aku akan kembali ke Suanhuang Starfield dulu, lalu pergi ke Thunder Abis. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu, Terserah kamu, pokoknya, aku tidak terburu-buru. Jawab Jayenam, ayah, ayo kembali ke Suanhuang Starfield dulu. Saat aku siap, aku akan berangkat untuk menyelamatkan ibu dan adikku. Ye Yunfei mendatangi Ye Tianpeng dan berkata, Setelah masa pemulihan ini, Ye Tianpeng tampak sangat energi dan semua luka fisiknya telah sembuh. Namun, karena kerusakan pada Dantian dan Meridian, basis kultifasi tidak dapat dipulihkan. Feier, Miao dan Pang terlalu kuat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kata Ye Tianpeng sambil menghela nafas. Ayah, jangan khawatir, saya punya poin sendiri. Kata Ye Yunfei, klan Pang, klan Miao, tunggu aku. Ye Yunfei melihat kekedalaman langit berbintang, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, di lapangan bintang Suanhuang, di sekitar Suanhuang Sing, pesawat ruang angkasa diparkir satu demi satu, dan ada bendera pertempuran menari melawan angin kencang. Ini adalah pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Selama periode waktu ini, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno telah sepenuhnya merebut Spika Starfield. Setelah menduduki medan bintang Spika, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno mulai menyerang medan bintang Suanhuang. Chuji memimpin pasukan sekutu dari lima wilayah, ditempatkan di bintang Suanhuang, dan melawan dengan keras kepala. Akibatnya, dinasti Jiuli secara langsung menyatakan kesetiaan kepada Kekaisaran Bulan Kuno, dan membawa sejumlah besar pasukan kelas 2 dan 3 di bintang Suanhuang untuk menyambut pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno ke bintang Suanhuang. Oleh karena itu, setengah dari wilayah Suanhuang Sing ditempati oleh pasukan ekspedisi. Hanya setengah dari wilayah yang masih berada di bawah kendali pasukan koalisi lima wilayah. Suanhuang Sing, di Northern Desolation Territory, di kelompok gua bawah. Tanah, penatua tamu, pemimpinnya, semuanya tidak baik. Selama periode waktu ini, banyak orang asing menghantui gua bawah tanah kami. Gua bawah tanah kami mungkin telah ditemukan. Pada hari ini, seorang mata-mata kembali ke gua dan melapor kepada tetua tamu dan pemimpin Houtu. Gurun Utara sekarang berada di bawah kendali pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Kompleks gua bawah tanah kita akan ditemukan cepat atau lambat. Kita harus pergi, kata pemimpin itu. Ya, penatua tamu mengangguk, laporkan, hal besar itu tidak baik. Sepertinya kita telah ditemukan, sekelompok pasukan mengepung gua bawah tanah kita. Pada saat ini, mata-mata lain bergegas kembali ke dalam gua dan mendatangi penatua tamu untuk melapor. Novel 9 Matahari, Bab 1002, Siapa Mereka? Penatua tamu bertanya dengan cemberut. Ada pasukan dari dinasti Jiuli, dan ada juga pasukan ekspedisi dari Kekaisaran Bulan Kuno. Jawab mata-mata itu, kirim perintah untuk membiarkan semua orang mengemasi tas mereka. Kita akan menerobos dan pergi. Perintah penatua tamu, haha, kamu tidak bisa melarikan diri. Tanpa diduga, Ye Yunfei benar-benar meninggalkan sekelompok kroni di sini, dan hari ini kebetulan ada banyak dari mereka. Sekarang, keluar dan mati. Tiba-tiba terdengar tawa liar dari luar. Keluar dan mati. Kemudian, banyak orang di luar berteriak serempak, dan suaranya mengguncam dunia. Benar saja, kita dikepung. Penatua tamu, Tuan Hou Tu, dan sejumlah besar pejabat tinggi semuanya memiliki wajah jelek. Ada musuh, semua orang di kelompok gua bawah tanah ini terkejut. Segera aktifkan semua formasi yang ditinggalkan oleh Ye Gongsi. Penatua tamu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, ratusan formasi diaktifkan untuk melindungi gua satu per satu. Formasi ini semuanya diatur oleh Ye Yunfei sendiri, dan mereka sangat kuat. Ada juga formasi tanah, berbagai metode pertahanan dan serangan yang diatur menggunakan energi bumi, dan lima naga bumi muncul bersamaan, menjaga lingkungan kelompok buah bawah tanah ini. 142 budak kekaisaran juga muncul. Budak kekaisaran ini biasanya berlatih dalam pengasingan di ruang rahasia, dan mereka tidak muncul sampai sekarang. Sebelum Ye Yunfei pergi, dia memberikan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada para budak kekaisaran ini, dan juga meninggalkan mereka banyak seni bela diri dan keterampilan, sehingga kekuatan para budak kekaisaran ini semuanya meningkat. Semuanya, minum pil vitalitas hemolytik. Salah satu master di tahap akhir kerajaan kekaisaran berteriak dengan suara yang dalam. Tuhan di tahap akhir kerajaan kekaisaran ini memiliki kekuatan tempur terkuat, dan Ye Yunfei secara khusus memintanya untuk memimpin budak kekaisaran ini. Segera, semua budak di kerajaan mengambil pil vitalitas hemolytik, dan kemudian kekuatan para budak di kerajaan ini mulai meningkat terus-menerus. Saat ini, di atas tanah di luar, semua arah dikelilingi oleh pasukan yang padat. Pemimpinnya adalah pria parubaya jangkung dengan wajah bermartabat. Pria parubaya ini adalah master jembatan bintang. Di Suanhuang Starfield, Starbridge Realm sudah menjadi milik para ahli top. Di kedua sisi pria jangkung ini, ada beberapa master jembatan bintang dan ratusan master kekaisaran berdiri. Komandan Tang, ada ratusan dua bawah tanah di sini, menyembunyikan banyak orang, semuanya adalah Kroni Ye Yunfei. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki secara detail. Beberapa Kroni Ye Yunfei berasal dari keluarga bermarga Tang di masa lalu di hutan belantara utara. Beberapa dari sekte Houtu di Muzu di hutan belantara utara. Dan beberapa Ye Yunfei berasal dari keluarga kecil, Walt, di bawah keluar. Petik dua, seorang pria yang mengenakan baju besi perak mendatangi pria jangkung itu dan melaporkan. Huff, semuanya adalah karakter kecil. Petik dua, pria jangkung itu menunjukkan ekspresi menghina. Komandan Tang benar, Kroni Ye Yunfei ini kurang dikenal di Suanhuang Starfield kita, dan mereka semua adalah karakter kecil, tidak layak disebut. Dinasti Jiuli kami dapat dengan mudah menangani karakter kecil ini. Seorang, pria baju kuning di sebelahnya berkata dengan nada menyanjung. Ye Yunfei menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan ekspedisi kami. Dia telah dibunuh oleh klan Pan di langit berbintang, jadi biarkan kroni-kroninya membayar kembali hutangnya. Biarkan pasukan segera masuk. Ingat, tidak izinkan, mereka, untuk menyerah, bunuh mereka semua, tidak ada yang tersisa. Pria jangkung itu berkata, dengan ringan, Komandan Tang, biarkan pasukan kami dari dinasti Jiuli memimpin, dan beri kami kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada kekaisaran. Pria berbaju kuning itu memohon dengan cepat, dengan nada yang sangat rendah hati. Oke, percepat dan bunuh mereka semua. Jangan buang waktu terlalu banyak untuk karakter kecil ini. Petik 2, pria jangkung itu mengangguk. Ya, pria berbaju kuning itu menjawab dengan hormat. Pria dan kuda dari dinasti Jiuli, ikuti aku. Pria berbaju kuning itu berbalik dan meraung. Kemudian, dengan kilasan sosoknya, dia bergegas ke atas kelompok dua bawah tanah, mengeluarkan menara emas kecil berlantai tiga, dan setelah mengaktifkannya, tiba-tiba membombardir tanah di bawah. Pria berbaju kuning ini adalah master jembatan bintang awal, dan pagoda emas kecil itu adalah senjata sihir bawaan tingkat menengah. Kekuatan yang dapat ditampilkan oleh master Starbridge Realm dan senjata sihir bawaan sangat menakutkan. Bunuh, sejumlah besar orang dari dinasti Jiuli mengikuti di belakang pria berbaju kuning, dan mereka juga mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu, atau melakukan berbagai seni bela diri dan seni bela diri, dan meledak ke tanah. Tiba-tiba, satu senjata sihir dan satu demi satu energi spiritual meledak ke tanah, dan itu akan meratakan tanah ini. Tiba-tiba, gemuruh, ratusan formasi besar muncul dari bawah tanah, meledak dengan energi formasi yang kuat, menjaga tanah dengan rapat. Bunuh, pada saat yang sama, ada balok energi tebal yang menjulang tinggi ke langit, menyerang pasukan dinasti Jiuli. Formasi yang diatur oleh Ye Yunfei tidak hanya memiliki formasi defensif, tetapi juga beberapa formasi ofensif. Tiba-tiba, lebih dari 100 sosok bergegas keluar dari bawah tanah, total 142 penguasa kerajaan. Pertahankan formasi delapan naga langit, salah satu master kekaisaran berteriak dengan suara yang dalam. Segera, 142 penguasa kerajaan kekaisaran ini membentuk formasi besar dan menembak secara langsung. Bum, 142 penguasa kerajaan bergabung untuk menyerang, dan serangan yang meletus sangat menjengankan. Uh, 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 setelah melalui formasi itu dan dua putaran serangan oleh lebih dari 100 penguasa kerajaan, setidaknya 2 per 3 pasukan dinasti Jiuli tewas. Kembali, kembali cepat, teriak pria berbaju kuning marah. Pasukan dinasti Jiuli lainnya sangat ketakutan sehingga jiwa mereka mati, dan mereka mundur dengan putus asa. Sialan, aku akan membunuhmu. Pria berbaju kuning itu sangat marah, dan bergegas menuju lebih dari 100 penguasa kerajaan. Pasukan dinasti Jiuli yang dia bawa semuanya elit. Kehilangan begitu banyak sekarang tidak dapat diterima. Bum, 142 penguasa kerajaan bekerja sama satu sama lain dan bergerak pada saat yang sama, membombardir pria berkemeja kuning itu bersama-sama. Ledakan, pria berbaju kuning itu menjerit, dan terlempar ke belakang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak bergerak, dan hidup atau mati tidak diketahui. Delapan formasi naga langit, bersama dengan pil vitalitas hemolitik, dapat dengan mudah membunuh master awal alam jembatan bintang. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Membunuh master jembatan bintang dengan satu gerakan, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh 142 kaisar terlalu menakutkan. Sai, saat ini, tiga sosok muncul bersamaan, mereka adalah tiga anak muda yang persis sama. Penggambu, mati. Ketiga pemuda itu berbicara bersama. Ini Ye Yunfei. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ketiga anak muda ini adalah tiga avatar Ye Yunfei, dan mereka secara khusus dicadangkan oleh Ye Yunfei untuk menjaga kelompok buah bawah tanah ini. Ye Yunfei, aku tidak menyangka kamu memiliki tiga klon di sini. Pria jangkung dari pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno menatap Ye Yunfei dan berkata dengan tenang. Selama pertempuran besar di Spika Starfield, Ye Yunfei seorang diri menghancurkan puluhan formasi pertempuran pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno, meninggalkan kesan mendalam pada pasukan ekspedisi. Semua ahli dalam pasukan ekspedisi semuanya mengenali Ye Yunfei. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Salah satu avatar Ye Yunfei berkata dengan dingin, Haha, Ye Yunfei, jangan bilang kamu hanya memiliki tiga klon di sini, bahkan jika tubuhmu ada di sini, bukan apa-apa. Hanya mengandalkan Anda, Anda ingin mengancam saya, itu di luar kendali Anda. Petik 2, Pria jangkung itu tertawa keras. Semuanya, ikuti aku. Pria jangkung itu tiba-tiba berteriak. Petik 2, Ya, Petik 2, semua orang di belakangnya berteriak serempak. Bunuh, Petik 2, ke segala arah, dibawa ke pemimpinan pria jangkung, banyak orang datang untuk menyerang Ye Yunfei dan 142 kaisar. Termasuk pria jangkung itu, ada lima master star bridge dan ratusan kaisar, dan sejumlah besar pasukan lain bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Temui musuh, Petik 2, Salah satu avatar Ye Yunfei berteriak dengan suara berat. Tiga klon Ye Yunfei, 142 penguasa kerajaan, dan ratusan formasi meledak bersamaan. Segera, kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama. Ratusan formasi memainkan peran terbesar, memblokir sebagian besar serangan dari depan, dan pada saat yang sama, pancaran energi formasi yang tebal meledak, menyerang dengan liar ke segala arah. 142 budak kekaisaran membentuk delapan formasi naga, yang juga sangat kuat, memblokir master jembatan bintang tiga pada saat yang sama. Tiga klon Ye Yunfei saat menghadapi musuh, mengendalikan formasi. Dengan kendali tiga klon Ye Yunfei, formasi ini dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Untuk sementara, kedua belah pihak bahkan diikat. Segera kirim pesan kembali dan minta jenderal mengirim lebih banyak pasukan untuk datang. Kita harus menghancurkan tempat ini hari ini dan membunuh setiap anjing dan anjing. Pria jangkung dari pasukan ekspedisi meraung dengan marah. Akibatnya, banyak pemimpin kecil dari pasukan ekspedisi segera mengeluarkan slip geok komunikasi dan mengirim pesan. Oh, menemukan tiga avatar Ye Yunfei dan sekelompok kroni. Baiklah, segera kirim bala bantuan untuk membunuh mereka. Segera, markas pasukan ekspedisi kekaisaran Gu Yue menerima pesan, dan sang jenderal mengeluarkan perintah. Dengan demikian, sejumlah besar ahli pasukan ekspedisi datang ke gurun utara dengan pasukan yang perkasa. Laporan, diketahui bahwa tentara ekspedisi mengirim pasukan besar ke hutan belantara utara dikatakan bahwa tiga avatar Ye Yunfei dan sekelompok kroni ditemukan, dan mereka ingin mengepung dan menekan mereka. Pada saat yang sama, di markas besar pasukan sekutu lima wilayah, seorang mata-mata bergegas ke Cuji dan melapor dengan keras. Oh, tiga klon Ye Yunfei, petik dua, Cuji tercengang, atur orang, ayo pergi dan lihat juga. Petik dua, Cuji berpikir sejenak, lalu berkata, Cu senior, tubuh Ye Yunfei pasti telah dibunuh atau dibawa pergi oleh klan pang di langit berbintang. Ye Yunfei tidak ada nilainya bagi pasukan koalisi lima wilayah kita. Mengapa kita harus menyelamatkan tiga avatar dan kroninya? Petik dua, segera pasukan koalisi berpangkat tinggi berbicara di sebelahnya. Novel Sembilan Matahari, bab seribu tiga, Ye Yunfei, seorang pemuda dengan latar belakang misterius dan banyak pengetahuan, bahkan jika dia adalah tiruan dari tiga cara, dapat membantu pasukan koalisi kita. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah memberikan kontribusi besar. Untuk pasukan koalisi kita, kita bisa jangan abaikan saja kematian. Kata Cu ji, itu benar, Ye Yunfei terlalu misterius. Sepertinya dia tahu lebih banyak hal daripada kita orang tua. Seorang, lelaki tua di samping Cu ji berseru. Dikatakan bahwa Ye Yunfei telah menguasai banyak jenis keterampilan dan rahasia yang sangat maju, terutama keterampilan mengolah energi ruang. Dia masih muda, tetapi dia dapat mengolah energi ruang ke tingkat yang luar biasa, dan dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui ruang. Di antaranya medan bintang yang jauh ini, bahkan di medan bintang pusat yang kuat itu, diperkirakan tidak banyak orang kuat yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Meskipun sesuatu terjadi pada tubuh utama, Ye Yunfei, tiruannya pasti memiliki ingatan tentang tubuh utama. Itu masuk akal, titik-titik-titik. Semua pasukan koalisi berpangkat tinggi di sekitar menunjukkan ekspresi serakah. Lebih baik bagimu untuk tidak memikirkan Ye Yunfei. Cu ji menatap dalam-dalam kepasukan koalisi tingkat tinggi di sekitarnya, dan berkata dengan enteng. Sesaat kemudian, Cu ji memimpin sekelompok pasukan koalisi dan diam-diam menuju ke Wilderness Utara. Pada saat ini, di atas gua bawah tanah, pertempuran sengit masih berlangsung. Meskipun tiga klon yang ditinggalkan Ye Yunfei tidak terlalu kuat, mereka menggunakan taktik mengendalikan pasukan, masing-masing mengendalikan seratus senjata ajaib, dan memblokir sejumlah besar pasukan. Selain itu, ketiga avatar tersebut juga mengontrol pertahanan dan serangan dari ratusan formasi, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Delapan formasi naga langit yang terdiri dari 142 budak kekaisaran secara paksa memblokir master jembatan bintang tiga. Semua budak dari alam kekaisaran ini mengambil pil vitalitas hemolytik, merangsang potensi mereka, tampil di level super, dan berjuang mati-matian. Sial, pria jangkung dari pasukan ekspedisi berada di tahap tengah alam Starbridge. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang 142 budak alam kekaisaran, tetapi itu tidak berhasil untuk sementara waktu, dan dia meraung lagi dan lagi. Pada saat yang sama, di gua bawah tanah, Penatua Tamwu, ayo pergi berperang juga. Sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Penatua Tamwu, Penatua Tambo Guang, dan Tuan Hotu, berteriak satu demi satu, dan pertempuran memanas. Tiga pertempuran, bagaimana kultifasi semua orang? Penatua Tamwu mengamati kerumunan dan bertanya, Tetua Kelima, kami telah berlatih tiga formasi pertempuran siang dan malam, dan kami siap untuk pergi ke medan perang. Petik Dua, Benar, kami sudah mahir, dan kami dapat pergi berperang dan membunuh musuh. Titik-titik-titik, semua orang berteriak. Ingat, pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno terlalu kuat. Kita tidak bisa memilih untuk bertarung dengan sembrono. Saat ini, tugas utama kita adalah menerobos dan melarikan diri. Saat waktunya tiba, semua orang akan menerobos bersama. Kami dibagi menjadi tiga grup, dan setiap grup membentuk formasi pertempuran, sehingga jika kami bertemu musuh selama proses breakult, kami dapat bertarung bersama. Namun, semua orang harus ingat, jangan suka berkelahi. Melanggar dan pergi, mempertahankan kekuatan adalah prioritas utama kami sekarang. Saya tidak ingin seseorang mencoba yang terbaik untuk menang dan mati sia-sia. Menjaga perbukitan hijau di sini, kami tidak takut kehabisan kayu bakar, kami akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan, mengerti. Penatua tamu berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang, dimengerti. Petik dua, petik dua, setelah mendengar kata-kata penatua tamu, semua orang terdiam sesaat, lalu menjawab serempak. Penatua tamu, bagaimana kabar bos sekarang? Petik dua, Wu Heishan tiba-tiba angkat bicara dan bertanya pada penatua tamu. Dugu Huan, Wen Zi, Yuan Dayong, Long Yingying, Ye Sui dan lainnya juga melangkah maju pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi prihatin. Semua orang di sekitar juga menatap elder tamu, menunggu jawabannya. Anda tahu, di kelompok buah bawah tanah ini, Ye Yunfei adalah inti mutlak dan pilar spiritual. Saya telah menerima kabar bahwa Tuan Ye telah dibunuh atau dibawa pergi oleh orang-orang dari klan Singkongpang. Tentu saja, ini hanya legenda dari dunia luar. Tidak ada yang tahu situasi sebenarnya. Saya percaya itu dengan Tuan Ye, kekuatan, dia seharusnya tidak ada yang terjadi. Kata penatua tamu, Tuan Singkongpang, aku akan ingat bahwa jika sesuatu terjadi pada Ye Yunfei, aku akan menyelesaikan skor dengan vaksi ini di masa depan. Dugu Huan mengucapkan kata demi kata. Saat berbicara, aura pisau yang mengerikan menyembur dari tubuh Dugu Huan, membuat semua orang di sekitar merasa bahwa pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong kulit mereka. Daoki mengitari tubuh Dugu Huan seperti sekelompok ikan yang berenang di laut dalam, dan pemandangan itu menakutkan. Sungguh energi pedang yang menakutkan. Semua orang tersentak dapat dikatakan bahwa Dugu Huan telah menjadi orang terkuat di kelompok dua bawah tanah ini. Tentu saja, kecuali 142 budak kekaisaran. Kakak Dugu, jangan khawatir, jika sesuatu benar-benar terjadi pada bos, aku pasti akan menemanimu untuk menemukan klan pang langit berbintang sialan untuk menyelesaikan skor. Bahkan jika aku, Wu Heishan, mengambil hidup ini, aku akan membalas bos. Wu Heishan menepuk dadanya, Potong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada orang mesum itu? Belum satu atau dua hari sejak aku mengenal si cabul itu, tunggu dan lihat saja. Wen, Zee mengatupkan bibirnya dan berkata, Oke, semuanya, kami siap menerobos. Petik 2, Penatua Tang Wu menyelah kata-kata Wu Heishan dan yang lainnya. Selanjutnya, di bawah komando Penatua Tang Wu, semua orang dibagi menjadi tiga kelompok, dan setiap kelompok dapat membentuk formasi pertempuran. 3. Formasi yang diturunkan oleh Ye Yunfei dalam pertempuran, Penatua Tang Wu mendesak semua orang untuk berlatih dengan mahir dan membentuk kekuatan tempur. Aksi, Penatua Tang, Wu melambaikan tangannya, Jadi semua orang dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai meninggalkan dua bawah tanah dari tiga arah yang berbeda. Setiap kelompok orang yang memimpin di depan semuanya adalah master dari sekte bumi tebal, yang menggunakan teknik fisiognomi untuk membuka lorong bawah tanah, berniat untuk keluar dari pengepungan. Namun, ketika ketiga kelompok orang ini hendak pergi melalui lorong bawah tanah. Boom, serangkaian pasukan mengamuk membombardir dari tanah. Dalam sekejap, lubang yang dalam diledakkan dari tanah, dan lorong bawah tanah tempat ketiga kelompok orang itu berada semuanya terputus. Haha, bala bantuan kita akhirnya tiba. Ye Yunfei, ketiga klonmu, dan semua orang lainnya akan mati. Di tanah, pria jangkung dari pasukan ekspedisi tertawa terbahak-bahak. Pasukan besar pasukan ekspedisi baru saja tiba, dan jaring yang rapat telah dipasang, dan posisi ribuan meter di bawah bumi telah diblokir. Bunuh, bunuh mereka semua. Seorang lelaki tua berbaju hitam melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Pasukan ekspedisi yang baru saja tiba berguling dari tanah ke tanah. Sebidan tanah ini telah diledakkan dari lubang yang dalam satu demi satu, dan semua orang di bawah tanah telah terungkap. Bentuk formasi, pertempuran dan temui musuh. Penatu Atangwu berteriak keras mengetahui bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jadi, semua orang di bawah tanah membentuk tiga formasi pertempuran. Tiga formasi pertempuran semuanya diturunkan oleh Ye Yunfei, dan mereka sangat kuat. Pedang merah besar muncul di atas formasi pertempuran. Pagoda sembilan lantai emas muncul di atas formasi pertempuran. Yaksa hitam ganas muncul di atas formasi pertempuran, memegang garpu baja bercabang tiga di tangannya. Segera, tiga formasi pertempuran dan pasukan ekspedisi bertempur bersama. Di tanah, tiga klon Ye Yunfei, 142 budak kekaisaran, dan ratusan formasi juga memblokir sejumlah besar pasukan ekspedisi. Hanya saja jumlah pasukan ekspedisi yang baru datang terlalu banyak, dan ada puluhan Master Starbridge. Selain itu, kekuatan kelompok tetua tangguh benar-benar terlalu lemah, bahkan jika mereka membentuk formasi pertempuran, mereka tidak dapat benar-benar melawan pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno. Segera ketiga formasi pertempuran terpaksa terus mundur, dan mereka akan kalah. Huh, pasukan ekspedisimu menggertak yang lemah, apakah kamu malu? Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, dan sekelompok orang datang dari jauh. Pasukan aliansi lima wilayah ada di sini. Cuji lah yang memimpin. Bunuh musuh. Cuji melambaikan tangannya dan menyerang ke depan dengan pasukan tentara aliansi lima wilayah. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sangat kacau, dan kedua belah pihak bertarung dengan sangat memusingkan. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa diam-diam mendekati Suan Huang Sing. Tampaknya pasukan ekspedisi Kaisar Bulan Kuno telah menduduki medan bintang Setika, dan sekarang sedang menyerang medan bintang Suan Huang. Di dalam pesawat luar angkasa, Ye Yunfei melihatkan pasukan ekspedisi yang padat di langit berbintang di depan, dan tidak dapat tidak membantu mengerutkan kening. Kembalilah ke Suan Huang Sing untuk melihat-lihat dulu. Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, singkirkan pesawat ruang angkasa itu, dan kemudian melarikan diri ke ruang angkasa dalam satu langkah, dan dengan cepat menuju ke Wilderness Utara di kedalaman ruang. Novel 9 Matahari, Bab 1004, saat ini, di hutan belantara utara, di atas dua bawah tanah, pertempuran sengit yang mengerikan masih berlangsung. Awalnya, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno berada di atas angin. Tapi cuci datang dengan sekelompok pasukan dari Allied Forces of Five Regions untuk bergabung dalam pertempuran, dan kedua belah pihak bertempur untuk seri. Cuci adalah Master Starbridge tertua di Swan Huam Starfield, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Sendiri, melawan Master Starbridge dari enam pasukan ekspedisi, termasuk pria jangkung bernama Komandan Tang. Komandan Tang, jika kita terus seperti ini, kita bukan tandingannya. Salah satu dari enam Master Starbridge dari Expeditionary Army berteriak setelah dipukul bola balik oleh Cuci. Jangan khawatir, semuanya. Aku baru saja mengirim pesan ke General. Kekuatan utama pasukan ekspedisi kita akan segera datang. Tunggu. Komandan Tang berteriak keras. Orang-orang dari pasukan ekspedisi menjadi segar kembali setelah mendengar ini. Senior Chu, kita tidak suka bertarung. Jika kekuatan utama pasukan ekspedisi tiba, dengan tenaga kita saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa menandingi mereka. Hati pasukan, lima, tentara aliansi wilayah tenggelam, dan salah satu pejabat tingkat tinggi berkata kepada Cuci. Cuci hanya membawa sebagian dari pasukan koalisi lima wilayah ke sini, jadi dia tidak dapat melawan pasukan utama pasukan ekspedisi. Haha, Cuci, hutan belantara utara sudah menjadi wilayah kekaisaran bulan kuno kita, karena kamu ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Anda adalah komandan tertinggi tentara aliansi lima wilayah jika Anda ditangani, tentara aliansi lima wilayah mungkin tidak akan bertahan lama. Komandan Tang berkata sambil tertawa liar, boom, titik-titik-titik, Cuci meledakan beberapa cetakan telapak tangan sebesar puncak gunung, dan menyerang komandan Tang dengan kasar. Wajah komandan Tang sedikit berubah, dan dia menunjukkan postur tubuhnya dan terus mundur. Ye Xiaoyou, kumpulkan kroni-kronimu, kami akan keluar dan pergi. Begitu pasukan utama pasukan ekspedisi tiba, keadaan akan menjadi merepotkan. Petik 2, Cuci melihat salah satu avatar Ye Yunfei, dan berkata melalui transmisi suara, Cu Senior, terima kasih telah datang untuk membantu. Petik 2, klon Ye Yunfei berkata, kamu Xiaoyou, kamu tidak harus sopan. Baiklah, kami siap menerobos. Kata Cuci, haha, kamu tidak punya kesempatan untuk menerobos. Semua orang tetap di sini. Tiba-tiba, tawa keras datang dari jauh. Kemudian, di langit yang tinggi dikejauhan, pesawat ruang angkasa melintas di langit, dengan bendera perang berkibar, dan aura yang mengancam. Kekuatan utama pasukan ekspedisi ada di sini. Hal besar itu tidak baik. Semua orang di pasukan sekutu lima wilayah, Penatua Tangwu, Tangbo Guang, Guru Sekte Houtu, dan yang lainnya semua merasakan hati mereka tenggelam dan berteriak dalam hati. Cuci, ada dua jalan di depanmu hari ini. Pertama, menyerah. Aku pikir kamu juga berbakat yang bisa membiarkanmu bergabung dengan pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno kami. Kedua, mati, mendekati, seorang jenderal hebat dengan baju besi emas keluar dari pesawat ruang angkasa pertama, menatap cuci dengan mata agung, dan berkata dengan lantang. Jenderal ini adalah pemimpin tertinggi pasukan ekspedisi. Semuanya ikuti aku dan bertarung bersama. Cuci meraung. Semua pasukan dari pasukan sekutu lima wilayah berkumpul di belakang cuci. Haha, kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jenderal besar itu tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya. Gemuruh. Kesegala arah, formasi pertempuran muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan formasi pertempuran besar dan kecil mengepung area ini. Dengan erat, aura pembunuh begitu kental hingga hampir berubah menjadi substansi, memenuhi langit dan bumi. Tidak bagus. Hati semua orang tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, terlalu sulit untuk keluar. Seperti yang kita ketahui bersama, formasi pertempuran pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno sangat mengerikan, langit berbintang megatron. Cuci, karena aku sudah tahu kamu ada di sini, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Jenderal memandang Cuci dengan mata puas, dan berkata sambil mencibir. Ye Yunfei, tubuh utamamu seharusnya dibunuh oleh klan Pang di langit berbintang. Hari ini, aku akan menghancurkan ketiga avatarmu lagi, dan membuatmu menghilang dari dunia sepenuhnya. Tidak peduli siapa yang berani melawan pasukan ekspedisi kami, itu akan menjadi akhir. Hanya ada satu, mati. Jenderal itu melirik tiga klon Ye Yunfei, dan berkata dengan dingin. Kali ini, aku meremehkan musuh dan bergegas masuk. Cuci tidak bisa menahan desahan pelan saat dia melihat formasi pertempuran dari ratusan pasukan ekspedisi yang dikepung ke segala arah. Semuanya, untuk rencana saat ini, kita hanya punya satu pilihan, untuk membunuh jalan berdarah dan memaksa kita keluar. Melarikan diri sebanyak yang Anda bisa. Petik 2, Cuci mengirim pesan kepada para pemimpin tingkat tinggi dari aliansi lima wilayah tentara, serta tiga klon Ye Yunfei terdengar. Kemudian, bunuh, Cuci meraung, dan memimpin untuk bergegas menuju arah terlemah dari pasukan ekspedisi. Bunuh, pasukan-pasukan sekutu lima wilayah meraung bersama, mengikuti badan pesawat Cu, dan bergegas maju. Pergi, bunuh mereka semua, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Jenderal itu melambaikan tangannya, boom, ke segala arah, ratusan formasi pertempuran pasukan ekspedisi mulai bergerak, memancarkan paksaan yang menakutkan, mengguncang dunia. Tuan Muda Ye, ayo ikuti. Penatu Atamu memandangi tiga klon Ye Yunfei, dan berkata, tidak perlu, semua orang aman, karena tubuh utamaku telah kembali, kata salah satu avatar Ye Yunfei. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa telah muncul di langit yang jauh. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei memiliki niat membunuh yang kuat. Sebagian besar orang di kelompok buah bawah tanah ini adalah yang dipedulikan Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu markas Ye Yunfei, tanpa diduga ditemukan oleh dinasti Jiuli dan pasukan ekspedisi, dan tentara menekannya. Tuan Muda Ye, apakah tubuhmu sudah kembali dengan selamat? Hebat, tetua Atamu tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak bagus. Tuan Ye, Biarkan tubuhmu pergi. Kekuatan utama pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno ada di sini, terlalu berbahaya. Tubuhmu tidak boleh kembali ke sini. Petik 2 Saat berikutnya, wajah penatua Tangwu berubah secara drastis, dan dia menolek ke Ye Yunfei, ketiga klon itu berkata melalui transmisi suara. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan akun dengan mereka. Tetua Tangwu, percayalah padaku, kata salah satu avatar Ye Yunfei. Oke, Tuan Ye, aku percaya padamu. Petik 2, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Penatua Tangwu ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan berkata, Dia selalu sangat mempercayai Ye Yunfei, mengetahui bahwa Ye Yunfei tidak akan melakukan apapun yang tidak pasti. Pada saat yang sama, Tang Boguang, Master Houtu, dan lainnya juga menerima transmisi suara Ye Yunfei, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. Jadi, 5 tetua Tang, Tang Boguang, dan Master Houtu, mengumpulkan puluhan ribu orang yang keluar dari gua bawah tanah, dan berkumpul di belakang 3 klon Ye Yunfei. Hah, Ye Xiaoyou, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bertarunglah dengan kami. Pada saat ini, Chuji tiba-tiba menemukan bahwa 3 avatar Ye Yunfei berdiri diam dengan. Sekelompok besar orang, ketiga avatar mendesak melalui transmisi suara. Senior Chu, semua orang aman mulai sekarang. Transmisi suara Ye Yunfei terdengar di lautan jiwa Chuji. Semuanya aman. Kenapa? Chuji tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat ini, karena, aku kembali, sebuah suara terdengar dari ketinggian di kejauhan. Meskipun suara ini biasa saja, namun mengalahkan semua suara di dunia ini. Wei Hao, semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat, jauh di langit, seorang pemuda melangkah maju dengan tangan di belakang, matanya sedingin pisau. Kamu Yunfei, pada saat ini, banyak orang berteriak. Semua orang menyadari bahwa penguda yang datang dari udara tidak lain adalah Ye Yunfei. Tentara ekspedisi kekaisaran Bu Yue, mereka yang berani menyentuhku, tidak perlu ada. Ye Yunfei mendekati kerumunan langkah demi langkah dari kejauhan, dan berkata dengan enteng. Rana kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini sudah berada di tahap akhir dari ranah kekaisaran, dan pedang roh lima elemen telah menggabungkan lebih dari 300 senjata sihir bawaan dan lebih dari 50 senjata sihir asli, sehingga kekuatan tempurnya berlipat ganda. Tanpa lengan raksasa itu sama sekali, Ye Yunfei dapat dengan mudah mengalahkan Master Starbridge manapun. Di mata Ye Yunfei, pria dan kuda dari pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno tidak lagi layak disebut. Novel 9 Matahari Bab 1005 Bagaimana mungkin, Ye Yunfei? Bukankah kamu menjadi sasaran klan pang di langit berbintang? Bagaimana kamu bisa kembali utuh? Jenderal pasukan ekspedisi tidak percaya. Klan pang langit berbintang terlalu terkenal. Itu adalah beberapa negara adidaya teratas di seluruh Tianluo Singhai yang memerintah langit berbintang selama bertahun-tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang, tidak ada seorang pun di lautan berbintang ini yang berani meragukan kekuatan klan Singkong Pang. Di lautan bintang ini, bagaimana mungkin seseorang yang menjadi sasaran klan pang di langit berbintang akan baik-baik saja. Dan yang disebut kekaisaran bulan kuno sebenarnya hanyalah kekuatan kelas 2 di Tianluo Singhai. Melihat Ye Yunfei tampak utuh, Sang Jenderal tidak dapat mempercayainya. Jangan khawatir tentang Steri Sky Pang Klan. Kamu harus memikirkan bagaimana kamu ingin mati sekarang. Suara Ye Yunfei dingin dan tidak berperasaan. Haha, Ye Yunfei? Mengapa kamu begitu sombong? Apakah menurutmu bagus untuk mengembalikan tubuh aslimu? Di depanku, kamu hanyalah seekor semut. Jenderal itu tertawa kembali dengan marah. Chok, Ye Yunfei berhenti berbicara omong kosong dan memberikan minuman ringan. Lima pedang spiritual berputar seperti lima naga yang cerah kemanapun mereka pergi. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh pasukan ekspedisi meledak terus-menerus. Dan para prajurit dari pasukan ekspedisi yang membentuk formasi pertempuran semuanya hancur berkeping-keping. Bam-bam. Formasi pertempuran satu demi satu, Seperti kembang api besar satu demi satu, meledak berturut-turut dan langsung hancur. Di bawah mata semua orang yang mengejutkan, Dalam sekejap mata, 70 atau 80 formasi pertempuran dihancurkan oleh pedang roh lima elemen. Daging dan darah berserakan di langit, Memercik kemana-mana, Seolah-olah hujan darah besar telah turun, Dan terdengar suara gemerincing. Lima pedang spiritual menyatu dengan lebih dari 300 senjata sihir bawaan Dan lebih dari 50 senjata sihir asli, Dan kekuatan mereka sangat kuat. Selain itu, Ye Yunfei dapat melihat sekilas melalui formasi pertempuran pasukan ekspedisi, Mereka sangat inferior. Siapa semut itu, Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, Dan pedang roh lima elemen terbang kembali ke sisinya, Dan berkata dengan tenang. Pedang roh lima elemen meledak dengan cahaya yang mengepul, Bersinar di langit dan di bumi, Memicu Ye Yunfei seolah-olah dewa pedang turun ke bumi. Ye Yunfei, Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Ye Yunfei menghancurkan begitu banyak formasi pertempuran dalam sekejap, Sang Jenderal sangat marah hingga wajahnya berkerut dan dia hampir kabur. Katanya, Kecepatan serangan Ye Yunfei barusan terlalu cepat, Bahkan jika Sang Jenderal ingin menghentikannya, Sudah terlambat. Apakah itu hanya berdasarkan melon bengkok ini? Ye Yunfei menunjuk ke pasukan ekspedisi di sekitarnya, Menunjukkan ekspresi menghina. Saat berikutnya, Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, Dan tiba-tiba berakselerasi. Kecepatannya mengerikan, Hanya dengan satu langkah, Dia sampai di depan master tahap awal Jembatan Bintang. Ledakan, Ye Yunfei melepaskan tinju 9 pemakaman surga peminjam dan memukulnya. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir dari kerajaan. Meridian 9 matahari, Ditambah dengan meridian kekacauan ilahi, Serta kualitas fisik yang kuat, Membuat kekuatan-kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Yunfei jauh lebih baik daripada tahap Jembatan Bintang tahap awal. Terlebih lagi, Meminjam pemakaman 9 langit untuk meminjam tren umum dunia adalah teknik tinju luar biasa yang khusus digunakan untuk pertarungan lompatan. Master tahap awal Jembatan Bintang pasukan. Ekspedisi ini tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi pukulan ini. Engah, Tinju Ye Yunfei berlalu, Dan membunuh master awal Jembatan Bintang di tempat. Yang tersisa hanyalah mayat berdarah. Dengan lambayan tangannya, Ye Yunfei mengambil mayat master ini di tangannya dan mulai memurnikan esensi darah. Jika bukan untuk tujuan mengekstraksi esensi darah, Pukulan Ye Yunfei pasti akan menghancurkan master ini berkeping-keping dan mengubahnya menjadi kehampaan. Memanggil, Sosok Ye Yunfei tidak berhenti sama sekali, Dia melangkah keluar dalam satu langkah, Dan datang ke master Jembatan Bintang berikutnya dari pasukan ekspedisi, Dan mengukulnya lagi. Engah, Guru Singkiau ini dipukuli sampai mati oleh Ye Yunfei. Selanjutnya, Sosok Ye Yunfei terus bergerak, Dan setiap kali dia mengambil langkah, Dia mendekati master Jembatan Bintang dari pasukan ekspedisi, Dan kemudian memukulnya. Gerakannya sederhana, Tetapi sangat sombong. Dengan kondisi kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, Dan kemudian melakukan tinju pemakaman 9 surga peminjaman, Dia benar-benar tak terkalahkan. Dada, Dalam sekejap mata, Ye Yunfei mengambil 13 langkah berturut-turut, Membunuh 13 master Jembatan Bintang dari pasukan ekspedisi. 9 tahap awal Starbridge, 4 tahap tengah Starbridge, 13 mayat berdarah mengambang di sekitar tubuh Ye Yunfei, Dan esensi darah sedang disempurnakan, Pemandangan itu sangat mengerikan. Senior Chu Ji, Terima kasih sudah datang untuk membantu. Sampai sekarang, Ye Yunfei datang ke Chu Ji, Menunjukkan senyum ramah. Pada saat ini, Ke segala arah, Di langit dan di tanah, Semua mata tertuju pada Ye Yunfei, Dan semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi Ye Yunfei untuk muncul, Dan dia berjalan selangkah demi selangkah, Menghancurkan 70 atau 80 formasi pertempuran pasukan ekspedisi, Dan membunuh 13 master Starbridge berturut-turut, Membuat seluruh dunia ini berdarah. Kembali dari darah, Kekuatan Tuhan mengguncang dunia. Kamu Xiao Yowu, Kamu tidak harus sopan. Chu Ji memandang Ye Yunfei yang seperti dewa perang yang turun dari bumi, Dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana berbicara. Suara mendesing. Tiba-tiba, Tiga klon Ye Yunfei bergerak dan bergabung menjadi tubuh utama. Oleh karena itu, Semua yang dialami ketiga klon ini barusan menjadi bagian dari ingatan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, Ye Yunfei, Mengapa kekuatan tempurmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jenderal itu tidak percaya. Naik, Semua orang yang kuat di alam Starbridge, Naik ke arahku dan bunuh dia. Tiba-tiba sang jenderal berteriak. Huh, Master Starbridge dari pasukan ekspedisi datang untuk membunuh Ye Yunfei dari segala arah. Hari ini, Aku akan menggunakan darahmu pasukan ekspedisi Gu Yuedi untuk mewarnai dunia ini merah, Dan memperingatkan dunia bahwa siapapun yang berani menyinggung perasaanku, Ye Yunfei, Akan dibunuh tanpa ampun. Tatapan Ye Yunfei seperti pisau, Dan dia berkata dengan suara dingin. Boom, Begitu kata-kata Ye Yunfei jatuh, Pedang spiritual lima elemen bergetar bersama, Mengeluarkan cahaya pedang yang mengepol. Lima pedang liansu, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Sai, Kelima pedang spiritual terhubung ujung ke ujung, Memotong ke depan seperti garis lurus yang cerah. Puff puff, Niat pedang dari lima pedang roh berkumpul bersama, Hampir menembus emas dan batu, Tak terbendung, Menusuk tubuh satu demi satu Master Starbridge dari pasukan ekspedisi kemanapun mereka lewat. Tidak peduli seni bela diri atau seni bela diri apa yang ditampilkan oleh Master Jembatan Bintang ini, Atau senjata ajaib apa yang mereka korbankan, Itu tidak berguna. Kelima pedang itu saling terhubung, Membentuk garis pedang yang Panjang, Sangat tajam, Menembus semuanya. Bentuk ini merupakan perubahan dari lima elemen formasi pedang suksian. Sebagai formasi pedang, Sebenarnya formasi pedang suksian lima elemen memiliki banyak perubahan. Namun, Level lima pedang roh saat ini tidak cukup tinggi, Dan kekuatan Ye Yunfei tidak cukup kuat, Sehingga sebagian besar perubahan tidak dapat ditampilkan. Dengan peningkatan berkelanjutan dari kekuatan Ye Yunfei dan peningkatan berkelanjutan dari level lima pedang roh, Dia memiliki kemampuan untuk secara bertahap menampilkan berbagai perubahan susunan pedang ini. Ah, Ceritan berlanjut, Dan dalam waktu singkat, Lebih dari selusin Master Starbridge terbunuh. Dengan lambayan tangan Ye Yunfei, Dia menyedot lebih dari selusin mayat dan mulai memurnikan esensi darah. Unggul, Semuanya, Semuanya, Bunuh dia. Melihat bahwa, Ye Yunfei membunuh lebih dari 20 Master Starbridge dari tentara ekspedisi berturut-turut, Sang Jenderal sangat ketakutan dan marah, Benar-benar dalam keadaan mengamuk, Dan berteriak. Bunuh, Petik 2, Begitu suara Sang Jenderal turun, Semua tentara ekspedisi dan kuda di sekitar mereka mulai bergerak, Padat, Bergegas menuju Ye Yunfei seperti air pasang. Waktu yang tepat, Petik 2, Mata dingin Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Ye Xiao Yow, Kami disini untuk membantumu. Dengan lambayan tangannya, Chu, Ji bergegas ke sisi Ye Yunfei dengan pasukan aliansi lima wilayah. Titik, Petik 2, Penatua Tang Wu juga memimpin pasukan dari kelompok dua bawah tanah untuk membentuk tiga formasi pertempuran dan menyerbu. Pensiunkan kalian semua, Tidak peduli berapa banyak karakter mereka yang datang, Mereka tidak dapat membantuku. Lihat saja bagaimana aku membunuh musuh. Kata Ye Yunfei keras, Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Chu Ji, Tetua Tang Wu dan yang lainnya terkejut. Saat berikutnya, Buming, Lei Zhe tiba-tiba melangkah keluar dari belakang Ye Yunfei, Memuntahkan petir tebal, Dan energi petir yang merusak bergulir dan menyebar. Ledakan, Suzaku juga bergegas keluar, Bermandikan api yang mengamuk, Mengepakkan sayapnya, Dan menghujani langit dengan api. Ledakan, Lei Zhe dan Suzaku bergegas keluar bersamaan, Membunuh mereka. Novel 9 Matahari, Bab 1006, Lei Zhe memuntahkan cahaya guntur yang mengepul, Berubah menjadi lautan guntur, Ditambah dengan kekuatan ilahi Lei Zhe yang menakutkan, Kemanapun dia pergi, Sejumlah besar pasukan dari pasukan ekspedisi jatuh. Kekuatan tempur Suzaku bahkan lebih kuat, Membawa lautan api yang besar, Dengan energi pembakaran yang mengerikan, Ia membakar pasukan ekspedisi itu menjadi abu dalam sekejap kemanapun ia pergi. Kekuatan tempur Suzaku saat ini pada awalnya sudah mampu melawan penguasa awal alam kesengsaraan surgawi. Pasukan-pasukan ekspedisi di depan mereka hanyalah sepotong kue. Saya melihat bahwa kemanapun Suzaku pergi, Semua pasukan ekspedisi, Termasuk yang ada di alam sensial, Langsung dibakar menjadi abu, Atau langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Suzaku, Tanpa perlawanan sedikitpun. Ye Yunfei, Di sisi lain, Mengaktifkan formasi pedang suksian lima elemen, Mencekik ke depan seperti lima naga. Hanya saja Ye Yunfei tidak membunuh ketiga orang ini di ranah kekuatan spiritual pada tahap awal, Tengah, Dan akhir dari ranah kekaisaran, Tetapi langsung melukai atau menjatuhkan mereka. Karena, Ye Yunfei ingin menjadikan orang-orang ini dengan kekuatan kekaisaran sebagai buddha. Dengan peningkatan wilayahnya, Ye Yunfei menganggap bahwa dia sudah bisa menaklukkan prajurit di tahap akhir kaisar rilem. Luar biasa, Kekuatan tempur Ye Yunfei membuat banyak orang terpana. Sialan, Wajah sang jenderal juga berubah drastis, Dan tatapannya pada Ye Yunfei menjadi ketakutan. Sekarang giliranmu, Ye Yunfei tiba-tiba menatap sang jenderal. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah Tianying dan bergegas menuju sang jenderal. Ledakan, Suzaku melebarkan sayapnya yang menyala dan mengikuti Ye Yunfei. Gemuruh, Suzaku membuka mulutnya dan menyembur, Dan lautan api yang dahsyat menelan sang jenderal. Ye Yunfei, Biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Sang jenderal menggertakan giginya dan meraung. Desir, Pisau hitam panjang dengan bentuk aneh muncul di tangannya, Memotong cahaya setengah lingkaran hitam legam, Bergegas menuju Ye Yunfei seperti bulan sabit hitam. Desir, Jenderal itu menebas sepuluh kali dalam sekejap, Dan setiap kali dia menebas, Cahaya setengah lingkaran hitam legam muncul, Merobek langit seperti gelombang air hitam. Seberkas cahaya pedang hitam menyapu kekosongan, Menyebabkan ruang sedikit bergetar, Seolah-olah tidak tahan. Jenderal ini adalah master di tahap akhir Starbridge. Dan itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan dan kuat dari level yang sama. Kekuatan tempurnya sedikit lebih baik dari cuji. Boom, Suzaku tiba-tiba berakselerasi, Bergegas di depan Ye Yunfei, Cakarnya yang tajam terus membesar, Dan dia meraih lagi dan lagi, Setiap kali dia meraihnya, Itu menghancurkan cahaya pedang hitam. Saat Suzaku menghancurkan cahaya pedang hitam terakhir, Dia sudah bergegas ke depan Sang Jenderal. Gemuruh, Suzaku membuka mulutnya dan memuntahkan nyala api seperti magma, Mengenai Sang Jenderal. Keluar, Jenderal itu terkejut dan marah, Dan saat dia mati-matian mundur, Pisau panjang hitam di tangannya terus membesar, Dan dia menebas Suzaku. Kapan, Suzaku meraih kedua cakar pada saat yang sama, Dan segera menerbangkan pisau panjang hitam pekat itu. Gemuruh, Saat berikutnya, Cakar Suzaku sudah mencengkeram tubuh Sang Jenderal. Boom, Permukaan tubuh Sang Jenderal tiba-tiba meledak menjadi lapisan cahaya cemerlang. Satu demi satu pakaian harta karun muncul terus-menerus, Total lebih dari selusin pakaian harta karun membungkus tubuhnya dengan erat. Pakaian harta karun ini sebenarnya adalah senjata ajaib. Hanya saja pakaian harta karun relatif sulit untuk disempurnakan, Sulit didapat, Dan senjata sihir yang sangat berharga. Harga sepotong pakaian, Harta seringkali puluhan atau bahkan ratusan kali lebih tinggi dari senjata ajaib dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, Hanya orang yang benar-benar kaya yang akan mengenakan lebih dari selusin pakaian berharga di tubuh mereka. Dang-dang, Cakar Suzaku terus mengenai permukaan tubuh Sang Jenderal. Apalagi, Masih ada sejumlah besar api mengerikan seperti magma, Yang telah menenggelamkan Sang Jenderal dan berkobar-kobar. Huff, Apa menurutmu pakaian berharga ini bisa menyelamatkan hidupmu? Melihat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Lima pedang Lianzu, Ye Yunfei memberikan minuman ringan. Lima pedang spiritual terhubung dalam satu baris, Niat pedang bergabung menjadi satu, Dan mengenai mantel berharga di tubuh Jenderal besar. Di antara berbagai perubahan formasi pedang lima elemen Zuxian, Kekuatan tembus lima pedang Lianzu adalah yang paling tajam. Setiap tumbukan menembus dan menghancurkan salah satu pakaian berharga di tubuh Sang Jenderal. Setelah menggabungkan lebih dari 300 senjata sihir bawaan dan lebih dari 50 senjata sihir asli, Level pedang roh lima tangan jauh lebih tinggi daripada pakaian harta karun di tubuh Sang Jenderal. Bagaimana mungkin, Sang Jenderal mengetahui bahwa pakaiannya yang berharga terus-menerus dihancurkan, Dan ketakutan setengah mati. Saat ini, Dia sudah mengerti bahwa dia jauh dari lawan Suzaku di depannya. Ye Yunfei, Aku adalah Jenderal Pasukan Ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Jika kamu berani menyentuhku, Kekaisaran Bulan Kuno tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak Sang Jenderal dengan ngeri. Apakah Kekaisaran Bulan Kuno luar biasa? Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina. Dang-dang, Pada saat yang sama saat dia berbicara, Ye Yunfei terus mendesak kelima pedang untuk menembus semua pakaian berharga di tubuh Sang Jenderal dalam sekejap mata. Boom, Suzaku merentangkan kedua cakarnya secara bersamaan, Membombardir tubuh Sang Jenderal seperti kilat. Ledakan, Jenderal itu terlempar ke udara karena shock, Memuntahkan darah terus-menerus, Dan wajahnya langsung pucat seperti kertas. Booming, Pada saat ini, Lei Zhe juga bergegas maju dengan kecepatan yang mencengangkan, Membawa cahaya guntur yang menggelinding, Dan menabrak Sang Jenderal. Boom, Suzaku juga menabraknya, Lei Zhe dan Suzaku bertemu satu sama lain pada saat bersamaan. Jenderal besar ditekan oleh energi menakutkan yang dilepaskan oleh dua binatang besar dan tidak berdaya untuk melawan. Ledakan, Tubuh Sang Jenderal terlempar lagi, Dan permukaan tubuhnya ditutupi dengan retakan berdarah, Yang mengejutkan. Dalam tabrakan ini, Sang Jenderal terluka parah, Dan napasnya sangat lamban. Memanggil, Ye Yunfei melangkah di depan Sang Jenderal, Mengulurkan tangannya seperti kilat, Memegang Sang Jenderal di tangannya, Dan langsung menyegelnya. Tidak bagus, Jenderal telah ditangkap. Pada saat ini, Semua prajurit ekspedisi berteriak. Semua pertempuran di lapangan berhenti. Bagaimana mungkin, Semua orang menatap Ye Yunfei dan Jenderal yang ditahan oleh Ye Yunfei dengan tak percaya. Jenderal adalah pemimpin pasukan ekspedisi, Dan juga eksistensi terkuat dalam pasukan ekspedisi. Untuk waktu yang lama, Jenderal besar memimpin pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno ini, Untuk mengepung kota dan menjarah tanah di mana-mana, Dengan keganasan yang membuat banyak wilayah bintang ketakutan. Sekarang, Seperti ayam, Dipegang di tangan seseorang, Berlumuran darah. Bunuh, Ye Yunfei berkata dengan lembut, Ledakan, Leize dan Suzaku bergegas keluar pada saat yang sama, Dan bergegas menuju pasukan ekspedisi. Lari, Kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh dua monster besar, Dan penangkapan pemimpin tertinggi, Sang Jenderal, Membuat pasukan ekspedisi ini kehilangan semangat juang, Dan Berbalik dan melarikan diri satu per satu. Hebat, Pasukan ekspedisi telah dikalahkan, Semoga kita bisa memulihkan tanah air kita. Situasi pertempuran seperti itu, Membuat prajurit aliansi lima wilayah yang tak terhitung jumlahnya meraung kegirangan. Mereka mengerti bahwa tentara ekspedisi Gu Yue benar-benar dikalahkan. Anda tahu, Ini adalah kekuatan utama pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno. Sejak periode waktu ini, Pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno telah datang dengan kekuatan dahsyat dan menyerbu bidang bintang lima, Dan telah menduduki tiga bidang bintang berturut-turut, Menyebabkan kepanikan di antara orang-orang. Karena pasukan ekspedisi ini, Banyak orang di wilayah bintang lima meninggal secara tragis, Banyak orang kehilangan rumah, Keluarga mereka hancur, Dan mereka meninggalkan rumah. Sekarang, Pasukan ekspedisi ini benar-benar dikalahkan oleh Ye Yunfei sendirian. Ayo bunuh, Kalahkan anjing itu di dalam air. Chu Ji juga sangat bersemangat dan berteriak. Membunuh semua pasukan Allied Forces dari lima wilayah, Di bawah kepemimpinan Chu Ji, Mengejar dan membunuh pasukan ekspedisi yang mati-matian melarikan diri. Novel Sembilan Matahari, Bab Seribu Tujuh, Jangan Biarkan Siapapun Pergi, Ye Yunfei mengirim lebih dari 200 orang dari menara hantu dan memberi perintah. 200 orang ini adalah orang-orang yang Ye Yunfei selamatkan dari penjara bawah tanah Kelanpang, Dan mereka sekarang mengikuti Ye Yunfei. Ya, lebih dari 200 orang menjawab serempak. Semuanya, ikut aku, Hong Bai melambaikan tangannya dan bergegas keluar bersama semua orang. Di antara 200 orang, Hong Bai dan Wu Hua sama-sama berada di alam kesengsaraan surgawi, Dan terlalu mudah untuk berurusan dengan pasukan ekspedisi ini. Sebelum Chu Ji dan pasukan sekutu lima wilayah dapat mengejar pasukan ekspedisi itu, Hong Bai, Wu Hua, dan Lusinan Penguasa Alam Pembuka Laut telah mengerumuni dengan kecepatan yang mencengangkan dan membunuh pasukan ekspedisi itu. Ahli dari Alam Pembukaan Laut, Master dari Alam Kesengsaraan Surgawi, Petik 2, Kekuatan yang ditunjukkan oleh Lusinan Master Alam Pembukaan Laut, Serta Hong Bai dan Wu Hua, mengejutkan Chu Ji dan Master Koalisi Lima Wilayah untuk ekstrim. Tahukah Anda, di bidang bintang Suan Huam dan beberapa bidang bintang terdekat, Master teratas adalah Master Jembatan Bintang. Para ahli di alam laut perintis dan alam kesengsaraan surgawi hanyalah legenda bagi mereka. Sekarang, tiba-tiba, begitu banyak Sea Breaking Realms dan Heavenly Tribulation Realm bermunculan. Namun, Master Alam Pembukaan Laut dan alam kesengsaraan surgawi ini tampaknya mematuhi perintah Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, ini semua dari alam Kekaisaran. Setelah beberapa saat, semua pasukan-pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno telah terbunuh. Di depan Ye Yunfei, Ye Yunfei mengirim semua prajurit pasukan ekspedisi dengan kekuatan Kekaisaran ke Menara Hantu. Kamu Xiao Yowu, siapa senior ini? Chu Ji datang ke sisi Ye Yunfei dan bertanya dengan hati-hati. Meskipun Hong Bai, Wu Hua dan yang lainnya memperlakukan Ye Yunfei dengan sangat hormat, Chu Ji tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka, menyebut mereka senior. Ini adalah master dari alam pembukaan laut dan alam kesengsaraan surgawi. Siapapun yang berdiri dapat dengan mudah menekan seluruh suan huang starfield. Terutama Hong Bai dan Wu Hua, dua penguasa alam kesengsaraan surgawi, melepaskan aura yang sangat menakutkan, seolah-olah dua gunung suci berdiri di sana, membuat orang merasa hormat dan pemujaan. Kita semua di bawah Ye Gongzi. Kata Hong Bo keras, mereka semua bawahan, Chu Ji dan para ahli lainnya dari aliansi lima wilayah tercengang saat mendengar ini. Senior Chu Ji, gunakan kesempatan ini untuk menghancurkan pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno. Kata Ye Yunfei kepada Chu Ji, itu benar, Chu Ji bersorak, kalian berdua jalan-jalan dengan senior Chu Ji. Kata Ye Yunfei, ya, Hong Bai dan Wu Hua setuju serempak, kalian berdua senior dipersilakan, kata Chu Ji dengan hati-hati. Adapun anggota tingkat tinggi lainnya dari tentara aliansi lima wilayah, sebelum Hong Bai dan Wu Hua, dua penguasa alam kesengsaraan surgawi, mereka tidak menarik nafas, apalagi berani berbicara. Segera, Chu Ji membawa Hong Bai, Wu Hua, dan sekelompok pasukan dari pasukan sekutu dari lima wilayah, dan pergi dengan cara yang perkasa. Tuan, pada saat ini, di ujung langit, awan besar energi monster masuk. Tiga raja iblis besar ada di sini. Dalam waktu singkat, tiga raja iblis mendarat di depan Ye Yunfei dengan pasukan klan iblis kuno, dan memberi hormat dengan hormat. Tuan, kami datang ke sini segera setelah kami menerima berita itu. Apakah kita terlambat? Petik dua, Aoyue Yaozu bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Petik dua, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dengan kekuatan tiga raja iblis besar dan klan iblis kuno, bahkan jika mereka datang, itu tidak akan banyak. Berguna, Tuan Ye, semua gua bawah tanah di sini telah dihancurkan. Di masa depan, kami akan mencari tempat tinggal lain. Petik dua, Penatua Tangwu mendatangi Ye Yunfei dan berkata kepada Ye Yunfei, Pertempuran barusan sangat sengit, sebidang tanah ini rusak parah, dan sebagian besar gua bawah tanah terbuka. Memang, tidak bisa dihuni lagi. Kamu Yunfei, pada saat ini, sekelompok orang lain datang dari jauh. Pemimpinnya tidak lain adalah Dekan Sima dari Akademi Tiandao, Meng Kianzeng, Tetua Wu, Tetua Kiyu, Tetua Lu, dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya juga datang. Din Sima, apakah kamu juga di sini? Ye Yunfei bertanya. Beberapa waktu yang lalu, Pasukan Ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno menduduki wilayah hutan Belantara Utara. Saya membawa pasukan dari Akademi Tiandao untuk berlindung dengan senior Chuji dan bergabung dengan tentara aliansi lima wilayah. Hari-hari ini, saya telah ditempatkan di markas besar tentara aliansi lima wilayah saya menerima berita. Koma, mengatakan bahwa tiga klon Anda dan sekelompok kroni muncul di hutan Belantara Utara, dan dikepung oleh pasukan ekspedisi. Jadi, saya segera bergegas bersama orang-orang dari Akademi Tiandao. Petik 2, kata Dekan Sima, ternyata setelah Chuji menerima kabar tersebut, ia langsung membawa rombongan pasukan elit dari pasukan sekutu lima wilayah ke Wilderness Utara. Selain itu, anggota Akademi Tiandao yang paling kuat hanya berada di tahap awal Kaisar Rilem, bukan elit di antara pasukan koalisi lima wilayah. Oleh karena itu, Chuji sama sekali tidak membawa orang-orang ini dari Akademi Tiandao ke sini. Alhasil, setelah Din Sima menerima kabar tersebut, ia langsung bergegas mendekat secara diam-diam bersama orang-orang Akademi Tiandao. Terima kasih banyak, Ye Yunfei menganggung. Apakah pertempuran sudah berakhir? Din Sima melihat sekeliling dan melihat ada gunungan mayat dan darah di mana-mana, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu benar, sudah berakhir. Pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno akan benar-benar musnah hari ini. Kamu bisa membiarkan semua orang di Akademi kembali ke hutan belantara utara dan membangun kembali Akademi Dao Surgawi. Ye Yunfei menganggung. Tentara ekspedisi akan benar-benar musnah. Benarkah? Din Sima dan pejabat tinggi lainnya semuanya terkejut. Itu benar. Anda lihat? Ini adalah jenderal dari pasukan ekspedisi. Dia ditangkap oleh saya. Petik 2 Ye Yunfei mengirim jenderal langsung dari menara hantu, dan berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar jenderal kerajaan ekspedisi kekaisaran bulan kuno. Bagaimana bisa, Ye Yunfei? Kamu benar-benar menangkapnya. Petik 2 Din Sima dan pejabat tinggi lainnya semuanya tercengang, sedikit tidak percaya. Tampaknya pasukan ekspedisi benar-benar sudah berakhir. Petik 2 Baru beberapa saat kemudian Din Sima dan yang lainnya akhirnya menerima fakta ini dan menjadi bersemangat. Ye Yunfei, apakah ini tubuhmu? Petik 2 Meng Kian Zheng menatap Ye Yunfei dan bertanya. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Hebat, Ye Yunfei? Ada desas-desus bahwa kamu didekati oleh orang-orang dari klan Singkong Pang. Mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Sekarang sepertinya itu hanya rumor. Kata Din Sima bersemangat, Eh, kalian berdua, bukan elder Tang Wu dan elder Tang Boguang. Tiba-tiba, Meng Kian Zheng menatap elder Tang Wu dan Tang Boguang dengan saksama, menunjukkan ekspresi terkejut. Saat itu, pelindung Tau Tang yang adalah seorang jenius muda dari klan Tang, dan Meng Kian Zheng adalah guru Tang yang di Akademi Tiandao. Oleh karena itu, Meng Kian Zheng secara alami mengenal para tetua klan Tang. Terlebih lagi, klan Tang juga merupakan kekuatan yang kuat di hutan belantara utara saat itu, dan terdaftar sebagai lima kekuatan terkuat dalam hal kekuatan komprehensif bersama. Dengan Akademi Tiandao, Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tian Suan, dan klan Li. Para pemimpin tingkat tinggi di antara lima kekuatan utama secara alami mengenal satu sama lain. Itu benar, kamu adalah penatua Tang Wu dan penatua Tang Boguang. Dekan Sima, penatua Wu, dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya juga langsung mengenalinya, dan sangat terkejut. He He, Din Sima, Din Meng, dan ketiga tetua, harap tetap aman. Elder Tang Wu dan Tang Boguang melangkah maju untuk menyapa. Mereka mengetahui hubungan antara Ye Yunfei dan Akademi Tiandao, jadi mereka sangat antusias. Penatua Tang Wu, tidak perlu berpikir untuk mencari tempat tinggal lain. Sudah waktunya bagi Anda klan Tang untuk secara resmi membangun kembali. Mulai sekarang, siapapun yang berani menggertak klan Tang di wilayah hutan belantara utara, wilayah bintang Suan Huang, dan wilayah bintang di sekitarnya akan musnah. Petik 2, Ye Yunfei berkata, bagus. Petik 2, Penatua Tang Wu dan Tang Boguang sama-sama menarik nafas dalam-dalam setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, dan kemudian mereka berdua menganggup berat pada saat yang sama. Membangun kembali, klan Tang. Ini adalah keinginan terbesar dari semua orang klan Tang. Sekarang akhirnya akan menjadi kenyataan. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Ye Yunfei hari ini, serta bawahan dengan kekuatan alam kesengsaraan surgawi dan alam laut perintis, membuat Tetua Kelima Tang dan Tang Boguang memahami betapa sederhananya membangun kembali klan Tang di hutan belantara utara selama Ye Yunfei menganggupkan kepalanya. Dua tetua klan Tang, yakinlah bahwa Akademi Tiandao kami sepenuhnya mendukung rekonstruksi klan Tang Anda. Mulai sekarang, Akademi Tiandao kami dan klan Tang Anda akan membentuk aliansi dan maju dan mundur bersama. Din Sima melangkah maju dan berkata, Titik, terima kasih, Dekan Sima. Penatua Tang Wu menjawab dengan tergesa-gesa. Mampu membentuk aliansi dengan Akademi Tiandao, klan Tang memiliki dukungan kuat lainnya. Semuanya, mari kita kembali ke situ selama klan Tang dan membangun kembali klan Tang. Penatua Tang Wu berbalik perlahan, menekan kegembiraan batinnya, dan berkata dengan keras kepada orang-orang klan Tang di belakangnya. Bangun kembali klan Tang, bangun kembali klan Tang. Ribuan orang dari klan Tang berteriak serempak, dan suaranya mengguncang dunia. Novel Sembilan Matahari, Bab 1008, Tuan, saya menyarankan agar Sekte Houtu menemukan gunung dan sungai yang terkenal di Tianzu dan mendirikan markas besarnya. Di masa depan, Sekte Houtu akan berkembang di Tianzu, dan tidak perlu kembali ke musuh, kata Ye Yunfei kepada Master Sekte Houtu. Titik, oke, Tianzu jelas lebih baik dari musuh. Pemimpin Houtu mengangguk, Din Sima, aku akan membiarkan beberapa orang memasuki Akademi Tian Dao dan menetap sementara. Ye Yunfei menetap Din Sima. Setelah mengatur orang-orang dari klan Tang dan Sekte Houtu, Ye Yunfei berencana untuk membiarkan orang-orang yang mengikutinya dari benua langit yang mendalam memasuki Akademi Tian Dao. Tidak masalah, Dekan Sima segera menjawab, Yah, aku akan kembali ke Akademi Tian Dao bersamamu sekarang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Bagus, Din Sima mengangguk, Penatua Tang Wu, sekarang bawa orang kembali ke situs lama dan bangun kembali ke lantang. Ye Yunfei menetap Penatua Tang Wu, Oke, Tuan Ye, Anda harus datang setelah rekonstruksi markas ke lantang selesai. Kata Penatua Tang Wu, Tentu saja, Ye Yunfei mengangguk, Zhang Yi, kamu pergi dengan Penatua Tang Wu. Selama waktu ini, kamu akan membantu Penatua Tang Wu membangun kembali ke lantang. Petik 2, Ye Yunfei menetap seorang lelaki tua dan berkata, Orang tua ini bernama Zhang Yi, dan dia adalah kekuatan tahap akhir dari alam laut perintis. Tuan Ye, saya mengerti. Zhang Yi mengangguk, Terima kasih, Zhang Senior. Penatua Tang Wu sangat bersemangat. Dengan master pembuka laut yang secara pribadi duduk di kota, membangun kembali ke lantang pasti akan berjalan lancar. He he, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, aku hanya mengikuti perintah Tuan Ye. Zhang Yi tertawa, karena itu, Tetua Tang Wu dan Zhang Yi, bersama orang-orang dari ke lantang, bergegas menuju bekas lokasi klantang. Setelah itu, Ye Yunfei meminta master pembuka laut bernama Xie Yuan, dan master sekte Houtu untuk membawa pasukan sekte Houtu untuk berangkat mencari gunung dan sungai yang terkenal dengan atmosfer bumi yang kuat dan mendirikan markas. Kemudian, Ye Yunfei membawa orang-orang dari benua langit yang mendalam, serta orang-orang dari klan monster kuno, dan mengikuti Din Sima dan yang lainnya kembali ke markas besar Akademi Tiandao. Setelah setengah hari, saya kembali ke markas Akademi Tiandao. Saya melihat bahwa markas perguruan tinggi telah hancur parah. Sebagian besar bangunan telah hancur, dinding yang rusak ada di mana-mana. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di Akademi Tiandao marah sekaligus sedih. Meskipun markas hancur, untungnya tidak banyak korban jiwa di kampus kita. Selama orang-orang masih ada, semuanya akan baik-baik saja. Kata Din Sima lantang, itu benar, orang-orang Akademi Tiandao menjadi segar kembali setelah mendengar kata-kata Dekan Sima. Oke, mari kita mulai membangun kembali markas. Kata Din Sima, jadi, semua orang mulai membangun kembali markas Akademi. Wu Heishan dan sekelompok orang yang keluar dari Profound Sky Continent juga secara resmi menjadi anggota Akademi Tiandao. Kepala Sima, kami di sini untuk membantu. Ketiga Raja Iblis memimpin pasukan klan Iblis kuno, dan mereka juga sibuk. Ye Yunfei menemukan tempat terpencil dan memasuki Menara Hantu. Di Menara Hantu, ada lebih dari 400 tentara pasukan ekspedisi dengan kekuatan kaisar. Butuh Ye Yunfei lebih dari 10 hari untuk akhirnya mengambil lebih dari 400 tentara ekspedisi dengan kekuatan kerajaan kekaisaran menjadi budak. Lihat Tuan, lebih dari 400 budak kekaisaran berdiri di depan Ye Yunfei dan berteriak serempak. Dengan cara ini, Ye Yunfei memiliki total lebih dari 500 budak kerajaan. Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil vitalitas yang melarutkan darah dan menyerahkannya kepada budak kekaisaran ini. Dia juga membagi budak kekaisaran ini menjadi 5 kelompok, dengan lebih dari 100 orang di setiap kelompok, dan masing-masing berlatih 8 forma sinaga. Lebih dari 500 budak kekaisaran adalah kekuatan yang relatif kuat. Selain itu, di antara lebih dari 500 budak pada tahap akhir dari kerajaan kekaisaran, banyak dari mereka adalah kerajaan tahap akhir. Ye Yunfei bermaksud untuk membantu para budak ini dengan kekuatan kekaisaran tahap akhir menerobos dan menjadi tuan dari kerajaan Starbridge ketika waktunya tepat. Din Sima, orang-orang ini akan tinggal di Akademi Tiandao untuk saat ini, dan kamu akan bertanggung jawab. Ye Yunfei membawa lebih dari 500 budak kekaisaran ke Din Sima dan berkata, Sekarang, para budak dengan kekuatan alam kekaisaran ini tidak bisa lagi banyak membantu Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei hanya membawa selusin budak kekaisaran terkuat dan paling cerdas di sisinya untuk menjalankan tugas. Pertahankan sebagian besar budak kekaisaran di Akademi Tiandao. Begitu banyak master kekaisaran, Din Sima memandangi lebih dari 500 budak kekaisaran yang berdiri di belakang Ye Yunfei, merasa sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di Akademi Tiandao, yang paling kuat adalah Dekan Sima, Meng Kianzeng, dan tiga tetua, semuanya berada di tahap awal kerajaan kekaisaran. Sekarang, tiba-tiba ada lebih dari 500 master dunia kekaisaran. Kamu harus mematuhi perintah Dekan Sima. Ye Yunfei memandangi para budak kekaisaran. Tuan, kami mengerti, lebih dari 500 budak kekaisaran menjawab bersama. Semua orang diterima, tolong beri saya lebih banyak nasihat di masa depan. Din Sima sedikit bingung. Salah satu dari budak kekaisaran di depannya ini lebih kuat dari dia. Bawa orang-orang dari klan Iblis Kuno dan kembali ke dunia Iblis Kuno terlebih dahulu. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda di masa depan. Kata Ye Yunfei kepada tiga Raja Iblis. Untuk klan Iblis Kuno ini, dunia Iblis Kuno adalah tempat yang paling cocok bagi mereka untuk hidup dan berkultifasi. Ya, Tuan, ketiga Raja Iblis menerima perintah, dan segera meninggalkan markas besar Akademi Tian Dao bersama orang-orang dari klan Iblis Kuno, dan kembali ke dunia Iblis Kuno. Adapun ayah, tetaplah bersamaku untuk saat ini. Pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Ye Yunfei berencana membawa ayahnya bersamanya untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Kalian telah membuat kemajuan yang cukup bagus selama ini. Ye Yunfei memanggil Wu Heishan, Dugu Huan dan yang lainnya untuk memeriksa kultifasi mereka, dan cukup puas dengan hasilnya. Terutama Dugu Huan, Tianjue Dao telah mampu memotong lebih dari 500 pisau. Setelah Tianjue Dao berlatih, setiap kali satu tebasan lagi dilakukan, kekuatannya akan meningkat ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kali lipat. Tentu saja, kesulitan kultifasi juga meningkat. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa kekuatan tempur Dugu Huan saat ini sudah bisa bertarung melawan tahap awal alam kaisar. Bahkan Ye Yunfei sedikit terkejut dengan bakat seperti itu di Dao of the Sword. Bagus sekali, Ye Yunfei mengangguk berulang kali. Kekuatan tempur Wu Heishan, Wenzi, dan Yuan Dayong hampir tidak setara dengan tahap awal alam pembentuk dewa. Kekuatan tempur Long Yingying setara dengan tahap akhir alam Yuan Hun setelah mengaktifkan darah klan Zhang, dia telah membuat kemajuan pesat dan mulai secara bertahap mengejar Wu Heishan dan lainnya. Yang mengejutkan Ye Yunfei, kekuatan spiritual Ye Sui benar-benar telah menembus tahap awal alam Yuan Hun. Saudari Sui, mengapa kecepatan terobosanmu begitu cepat? Ye Yunfei terkejut, tetapi juga khawatir. Khawatir fondasi kekuatan spiritualnya tidak stabil, yang akan mempengaruhi pencapaian seni bela dirinya di masa depan. Akibatnya, setelah Ye Yunfei dengan hati-hati merasakan kualitas kekuatan spiritual Ye Sui, dia menemukan bahwa semuanya normal. Kekuatan spiritual Ye Sui tampaknya tidak stabil, sebaliknya, lebih solid dari orang biasa. Saudari Sui, aku tidak menyangka bakatmu dalam seni bela diri begitu tinggi. Ye Yunfei berkata kepada Ye Sui sambil tersenyum, lega, itu tidak ada bandingannya denganmu. Ye Sui Mei menatap Ye Yunfei dan menjawab, dia tidak bisa tidak mengingat saat ketika arteri bela diri Ye Yunfei di tubuhnya tiba-tiba ditutup di kota Yuanyu, dan dia menderita segala macam tatapan dingin dan ejekan. Saat itu, siapa yang mengira dia bisa mencapai ketinggian seperti sekarang ini? Ye Sui sejenak linglung. Selanjutnya, Ye Yunfei memeriksa lagi. Mereka yang keluar dari Profound Sky Continent menemukan bahwa setiap orang telah membuat kemajuan besar. Mulai sekarang, kamu adalah anggota Akademi Dao Surgawi. Semua orang berusaha menyembunyikan identitasmu dari benua langit yang mendalam. Aku juga akan membiarkan Dinsima memberikan perintah untuk menjaga identitasmu dengan ketat. Singkatnya, mulai sekarang, kamu adalah Dao Surgawi anggota biasa Akademi. Ye Yunfei melirik orang-orang ini yang keluar dari benua langit yang mendalam, dan berkata dengan instruktif. Ye Yunfei mengerti bahwa musuh yang akan dia hadapi selanjutnya bahkan lebih kuat. Pang dan Hamong, sedikit kecerobohan akan melibatkan orang-orang yang datang dari Profound Sky Continent di depan mereka. Selanjutnya, Ye Yunfei tinggal di Akademi Tiandao selama tiga hari. Tiga hari kemudian, markas besar Akademi Tiandao telah dibamun kembali secara kasar. Tuan Ye, semua pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno di lima wilayah bintang terdekat telah musnah. Chuji memimpin pasukan koalisi lima wilayah dan berurusan dengan beberapa pekerjaan setelahnya. Petik 2, Hong Bai dan Wu Hua datang kembali untuk melapor ke Ye Yunfei. Yah, Sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk. Tidak lama kemudian, Tetua Tamu dan Tuan Hou Tu tiba di waktu yang bersamaan. Tuan Muda Ye, Kelantang kami telah dibamun kembali di situs lama dan mulai terbentuk. Kami dengan tulus memundang Anda untuk datang dan melihatnya. Kata Penatua Tamu, Ye Seng Si, Saya telah menemukan tempat yang sangat cocok untuk mendirikan sekte. Sekte Hou Tu kami telah mendirikan markas awal di sana. Kata Pemimpin Hou Tu, Bagus sekali. Bagaimana? Dengan ini, Mari kita pergi ke markas Kelantang dulu, Lalu ke markas Sekte Hou Tu. Din Sima, Kamu harus pergi dan melihat bersama. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, Din Sima dan manajemen senior kampus lainnya mengangguk. Jadi, Sekelompok besar orang mengepung Ye Yunfei, Meninggalkan Akademi Tian Dao dengan cara yang perkasa, Dan menuju markas besar Kelantang. Tanpa disadari, Ye Yunfei telah menjadi inti dari semua orang. Novel 9 Matahari, Bab 1009, Pusat Kota, Ini adalah kota besar dengan wilayah yang luas. Dahulu kala, Kota Tang adalah markas Kelantang. Tapi kemudian, Kelantang musnah dalam semalam, Dan Kota Tang benar-benar sepi. Tapi sekarang, Orang-orang dari Kelantang telah kembali. Hanya butuh beberapa hari untuk membuat seluruh Tang Cheng terlihat baru. Penatua Tang Wu, Saya akan membangun 10 formasi besar untuk melindungi kota di sini, Dan menganggapnya sebagai hadiah ucapan selamat untuk rekonstruksi Kelantang. Ye Yunfei berdiri di langit di, Atas kota Tang, Menaksirnya, Dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Ye, Penatua Tang Wu dan Tam Bo Guam sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Mereka tahu betul seberapa kuat formasi yang diatur Ye Yunfei. Formasi yang Ye Yunfei atur dalam kelompok buah bawah tanah itu sulit bahkan untuk Master Starbridge untuk menembus formasi. Jadi, Ye Yunfei mengambil tindakan secara pribadi dan mengatur 10 formasi besar untuk melindungi kota di Tang Cheng. Setiap formasi besar bersifat ofensif dan defensif, dan kuat. Setelah Ye Yunfei mengatur formasi, dia memimpin semua orang menjauh dari Kelantang dan menuju markas Sekte Houtu. Markas baru dari Sekte Bumi tebal berada di pegunungan yang berbukit. Di bawah tanah di daerah ini, atmosfer bumi sangat kuat, sangat bagus. Ye Yunfei memeriksanya dan menganggup memuji. Tuan, lima naga bumi ini akan tinggal di Sekte Bumi yang tebal. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan kelima naga bumi itu bergegas keluar, meraung, dan menggali ke dalam tanah pegunungan ini. Mempertimbangkan kekuatan Ye Yunfei saat ini, kelima naga bumi ini memiliki pengaruh yang kecil. Kemudian, Ye Yunfei mengambil tindakan sendiri, dan mendirikan lebih dari selusin formasi pelindung di markas baru Sekte Houtu. Ye Yunfei, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Kapan kamu bisa kembali ke tander abis? Sudah waktunya lenganku kembali dan mengisi vitalitasnya. Petik 2, setelah Ye Yunfei selesai mengatur formasi, dia menerima transmisi suara dari raksasa lengan. Aku sudah selesai dengan pekerjaanku. Saya dapat membawa Anda kembali ke tander abis sekarang. Jawab Ye Yunfei. Titik, juga, saya telah meminta Tuan dan untuk mendirikan ola pil di Akademi Tiandao. Jika kalian bertiga membutuhkan pil di masa depan, Anda dapat pergi ke Tuan dan untuk meminta pil. Petik 2, Ye Yunfei mendatangi dekan Sima dan berkata, Semua orang yang keluar dari benua Tian Suang, Ye Yunfei ditempatkan di Akademi Tiandao, termasuk Danjun. Oke, aku mengerti. Petik 2, Din Sima mengangguk. Tuan Ye, kapan Anda berencana membangun Istana King Yun? Petik 2, Penatua Tang Wu tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Di masa lalu, Ye Yunfei telah berdiskusi dengan Tang Wu Chang dan Houtu Chult Master untuk mendirikan sebuah kekuatan yang disebut Istana King Yun. Tunggu sebentar, sekarang bukan waktunya. Ye Yunfei tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Penatua Tang Wu, dan kemudian menghela nafas pelan. Saat ini, bagi Ye Yunfei, hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Kemudian, Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan diam-diam meninggalkan Wilderness Utara. Baik Pelantang dan Sekte Houtu pada awalnya membangun pijakan yang kokoh di hutan belantara utara. Ye Yunfei percaya bahwa dengan reputasinya sendiri, belum lagi wilayah Desolasi Utara, bahkan seluruh wilayah bintang Suan Huang dan beberapa domain bintang terdekat, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi dengan mudah. Tuan Mudaya sangat sibuk, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dari kita. Penatua Tang Wu memandang punggung Ye Yunfei, berpikir, dan berkata, kekuatannya jauh melebihi kita, bahkan jika kita memberitahu kita, aku khawatir kita tidak akan bisa. Membantunya, kata Din Sima, itu benar, Penatua Tang Wu menghela nafas dan mengangguk. Dua hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke tander abis. Sangat nyaman, lengan raksasa itu keluar dari menara hantu, bermandikan lautan guntur yang bergulung, merasa sangat nyaman. Yunfei juga mengirimkan sarkofagus dan lima naga guntur, dan menempatkan mereka di lautan guntur. Lengan raksasa itu segera memasuki peti mati untuk penyembuhan. Lengan raksasa ini belum dipelihara oleh tander abis selama periode ini, dan agak aus, jadi perlu istirahat yang baik. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei kembali dengan lengan raksasa. Selanjutnya, saya akan memurnikan berbagai ramuan untuk membantu lengan Anda pulih. Selain itu, saya juga akan mengatur berbagai formasi di lautan guntur ini untuk mengumpulkan vitalitas untuk memulihkan lengan Anda. Lebih cepat, adapun seberapa jauh Anda dapat memulihkan lengan Anda di akhir, itu tergantung pada keberuntungan. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Selanjutnya, Ye Yunfei pertama kali mengatur sejumlah besar formasi di lautan guntur ini, terus mengumpulkan energi dari langit berbintang di sekitarnya. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan Lei Zhe untuk berlatih di lautan guntur ini, terus menerus menyerap esensi guntur dan kilat. Ye Yunfei memasuki peti mati, lalu memasuki menara hantu, mengeluarkan tripod alkimia, dan bersiap untuk membuat alkimia. Lakukan beberapa latihan untukku juga, garis keturunanku sepertinya akan menerobos lagi, dan aku membutuhkan energi. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyala, dan ulat naga bertanduk emas muncul, berkata kepada Ye Yunfei. Benarkah? Baiklah, aku juga akan membuatkan pil untukmu. Ye Yunfei mengangguk kaget. Cobalah kekuatan alkimia Sun Wei Zhenhuo. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menjentikannya, seekor burung aneh berwarna merah terbang keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke dalam kuali. Segera, suhu di dalam danding mulai meningkat tajam, dan terjadilah gelombang-gelombang panas. Tiga rasa ini benar-benar panas. Ye Yunfei mengeluarkan ratusan cincin interspatial, dan kemudian mengeluarkan tumpukan tumbuhan seperti bukit dari cincin interspatial ini. Kemudian, Ye Yunfei memulai alkimia. Pada saat yang sama, di luar medan bintang yang jauh, di medan bintang yang ramai. Di atas bintang penuh aura, di dalam puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ruang gelap. Di tanah yang gelap, ada dua orang. Seorang wanita cantik parubaya, seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Wanita cantik parubaya itu duduk bersila, dan gadis kecil itu berbaring di pangkuan wanita cantik parubaya itu, sudah tertidur. Si Aofei, ibumu yang membuatmu dalam masalah. Si cantik parubaya menatap gadis kecil itu dengan penuh perhatian, dan berkata dengan lembut. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Wanita cantik parubaya itu mendongak, seolah-olah dia sedang melihat ruang dan waktu yang jauh, menunjukkan ekspresi mengenang. Pada saat ini, hatinya kembali ke medan bintang yang jauh dan terpencil itu, dunia kecil tingkat rendah. Di sana, dia memiliki waktu paling bahagia dan paling bernostalgia dalam hidupnya. Akan sangat bagus jika kita bisa membawa Si Aofei kembali ke Profound Sky Continent, dan keluarga akan hidup damai dan damai. Wanita cantik parubaya itu terpesona dengan santai dan bergumam pada dirinya sendiri. Bu, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Si Aofei tiba-tiba terbangun, menatap wanita cantik parubaya dengan sepasang mata murni. Bukan apa-apa, wanita cantik parubaya itu dengan cepat menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Bu, apakah kamu merindukan ayah dan saudara laki-lakimu? Si Aofei bertanya dengan pikiran yang tajam. Wanita cantik parubaya itu terdiam. Sesaat, saat ini, tiba-tiba, Sai, di depan wanita cantik parubaya dan Si Aofei, ada beberapa orang lagi. Pang Sinyu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Wanita cantik parubaya itu menatap salah satu pria dan berkata dengan marah. Berani, beraninya kamu berbicara dengan tuan muda kedua kita dari klan Pang dengan nada seperti itu. Bentak seorang pria tua berbaju hitam di samping pria itu. Novel 9 Matahari, Bab 1010. Sambil berbicara, lelaki tua berbaju hitam itu melangkah maju dan melepaskan nafas yang kuat ke depan. Si Aofei, hati-hati, wanita cantik parubaya itu menjadi pucat karena terkejut dan memeluk Si Aofei. Saat berikutnya, ledakan, wanita cantik parubaya itu terpesona oleh nafas pria tua berbaju hitam itu, dan dia terlempar lebih dari 10 meter sebelum jatuh ke tanah, menyemburkan darah dari mulutnya. Lupakan, jangan kasar, kata Pang Sinyu ringan. Huff, jika bukan karena kebaikan tuan muda kedua, aku akan menamparmu sampai mati karena perilaku tidak tertibmu. Pria tua berbaju hitam itu penuh permusuhan, dengan niat membunuh di matanya. Miao Zikiong, lama tidak bertemu. Pang Sinyu menatap wanita cantik parubaya itu dan berkata dengan tenang. Bu, ada apa denganmu? Kenapa kamu memukul ibuku? Petik 2 Si Aofei kaget dan menatap pria tua berbaju hitam itu. Si Aofei, ibu baik-baik saja. Miao Zikiong berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Apa yang kamu inginkan? Miao Zikiong bertanya, menatap Pang Sinyu. Miao Zikiong, kamu bertanya apa yang aku inginkan. Saat itu, karena kamu pergi keluar untuk merayu pria liar dan mempermalukan reputasiku, sekarang kamu masih memiliki wajah untuk menanyakan apa yang aku inginkan. Jika kamu mengikutiku saat itu, menikah dengan keluarga Pang, menjadi menantu keluarga Pang, pemandangannya tidak terbatas, dan tidak ada seorang pun di seluruh Tianluo Singhai yang berani memprovokasi Anda. Anda akan makmur dan kaya seumur hidup, dan Anda akan menikmatinya tanpa henti. Karena pilihanmu yang salah, sekarang kamu hanya bisa menjadi tahanan kelas bawah dan hidup selamanya di penjara yang begitu gelap. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Pang Sinyu berkata dengan gigi terkatuk. Aku tidak pernah menyesalinya. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku akan tetap membuat pilihan yang sama. Miao Zikiong menatap Pang Sinyu dan berkata dengan tegas kata demi kata. Pang Sinyu, aku tidak pernah menyetujui akad nikah denganmu dari awal sampai akhir. Kau lah, keluarga Pang, yang menindas orang lain dan menekan orang Miao kita, bahkan mengabaikan perlawananku sampai mati, bersikeras untuk masuk ke dalam kontrak pernikahan denganku. Aku, tidak pernah aku tidak pernah menyukaimu, sama sekali tidak, kamu telah menggertak orang lain. Pang Sinyu, kamu sudah memiliki begitu banyak wanita saat itu, mengapa kamu datang untuk memaksaku? Seorang wanita yang lemah. Apa yang disebut kerusakan reputasi Anda hanyalah Anda harus menderita sendiri. Miao Zikiong melanjutkan, Miao Zikiong, aku, Pang Sinyu, tidak pernah bisa mendapatkan wanita yang aku suka. Kamu satu-satunya pengecualian. Kamu mengkhianatiku, dan aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan selama sisa hidupmu. Tidak pernah dibebaskan. Jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk menangkap pesina Anda dan bajingan kecil itu, dan Anda akan segera dapat bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Pada saat itu, tunggu dan lihat bagaimana aku menyiksa keluargamu. Petik 2, Pang Sinyu mendengar kata-kata Miao Zikiong, wajahnya berkerut karena marah, dan dia berteriak, nadanya sangat berbisa. Mereka tidak bersalah. Pang Sinyu, kamu tidak bisa menyentuh mereka. Miao Zikiong terkejut. Haha, tidak bersalah. Petik 2, tunggu saja. Di seluruh Tianluo Singhai, tidak ada seorang pun yang tidak bisa ditangkap oleh klan Pang kita. Saya pasti akan memperlakukan keluarga Anda dengan baik. Petik 2, Pang Sinyu mencibir. Pang Sinyu, tolong lepaskan mereka. Miao Zikiong memohon, air mata mengalir di wajahnya. Bu, jangan menangis. Kalian semua orang jahat, kalian membuat ibuku menangis. Pergi, kalian semua pergi. Petik 2, Xiao Fei mengulurkan tangannya yang belum dewasa untuk menyeka air. Mata ibunya, dan berteriak marah pada Pang Sinyu dan yang lainnya. Bajingan muda, kamu berani bersikap kasar di depan Tuan Muda Kedua. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tuan Muda Kedua, mengapa kamu tidak membunuh bajingan kecil ini dan menunjukkan warna pada jalan ini. Pria tua berbaju hitam berkata dengan lembut di samping Pang Sinyu. Hah, tanpa diduga, spesies liar kecil ini terlihat cukup bagus. Itu pasti kecantikan yang besar di masa depan. Hehe, Pang Sinyu pertama kali menunjukkan niat membunuhnya, dan kemudian menatap Xiao Fei dengan niat jahat. Miao Zikiong terkejut, dan dengan cepat menarik Xiao Fei ke belakangnya untuk bersembunyi. Tuan Muda Kedua, saya mengerti maksud Anda. Pria tua berbaju hitam itu segera berkata, Elder Miao Zong, Tuan Muda Kedua menyukai Xiao Ye Zong ini. Sekarang, kita akan membawanya pergi. Pria tua berbaju hitam itu berkata kepada seorang pria tua yang berdiri di samping. Orang tua ini adalah Miao Zong, seorang penatua dari kebangsaan Miao. Ini, Tuan Muda Kedua, spesies liar kecil ini masih berguna bagi keluarga Miao kita untuk saat ini. Saya khawatir, saya tidak dapat membiarkan Anda mengambilnya sekarang. Petik 2, Miao Zong mau tidak mau mengubah sikapnya, ragu-ragu sejenak, dan menjawab dengan berani. Orang-orang Miao menyukai pembuluh darah Suzaku di tubuh Xiao Fei. Oh, sepertinya keluarga Pang kita belum cukup menekan keluarga Miao Mu beberapa tahun ini. Huff, saya menyarankan Anda keluarga Miao untuk tidak bersulang atau minum anggur berkualitas. Sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan untuk keluarga Miao. Pertama, kirim spesies liar kecil ini ke rumah keluarga Pang saya. Dan kedua, keluarga Pang kami akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan keluarga Miao Anda. Ayo pergi. Petik 2, kata Pang Sinyu Senhan, lalu mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Tuan Muda Kedua, jangan marah, aku akan segera melapor ke Patriark, dan mempertimbangkan kata-kata Tuan Muda Kedua. Miao, Zong terkejut, dan berteriak dengan cepat, nadanya penuh sanjungan. Titik, petik 2, Miao Zong melirik Miao Zikiong dan Xiao Fei dengan jijik di wajahnya, lalu berbalik dan pergi. Pang Sinyu, bajingan, petik 2, Miao Zikiong memeluk Xiao Fei, tampak tak berdaya dan putus asa. Pada saat yang sama, markas Klan Pang, di ruang konferensi, apakah kamu sudah menemukan asal lengan itu? Patriark Pang Sisyan bertanya dengan lantang. Belum ditemukan, selama periode waktu ini, lengan itu belum muncul lagi. Orang-orang yang kami kirim tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Petik 2, seorang tetua dari Klan Pang menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana lengan itu pernah muncul, tidak ada nafas yang tersisa. Kami mengundang beberapa master deduksi untuk menyimpulkan lengan itu, tetapi kami tidak dapat menyimpulkan informasi apapun tentang lengan itu. Menurut beberapa orang menurut master deduksi, lengan itu tampaknya mampu mengisolasi rahasia surga, sehingga tidak dapat disimpulkan. Tetua Klan Pang melanjutkan, isolasi rahasianya, kapan Klan Pang kita memprovokasi master seperti itu. Pang Sisyan mengerutkan kening, terus kirim orang untuk menyelidiki, dan kita harus mengintensifkan upaya kita. Lebih dari selusin benteng Klan Pang kita telah dihancurkan. Masalah ini telah menyebar di Tianluo Singhai. Bahan tertawaan, Pang Sisyan mengertakkan gigi dan berkata, Patriark, jangan khawatir, saya telah mengirim sekelompok ahli dari klan untuk terus menyelidiki masalah ini. Kata tetua klan Pang, ngomong-ngomong, Patriark, ada legenda populer di Tianluo Singhai kita selama ini, bahwa Menara Tiandao mungkin telah lahir. Banyak pasukan telah mendengar berita itu dan mulai mencari keberadaan Menara Tiandao. Sejauh aku tahu, bahkan Sekte Jietian Istana Hei Hua juga. Mulai memperhatikan masalah ini, tetua itu tiba-tiba berkata, Itu benar, aku juga pernah mendengarnya. Pagoda Dao Surgawi adalah harta langka di dunia. Jika kamu bisa mendapatkannya, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Bagaimana dengan ini? Klan Pang kami juga akan mengirim orang untuk melacak keberadaan Pagoda Dao Surgawi, dan kami harus memperlakukannya sebagai prioritas utama. Pang Shishan mengangguk, Oke, saya mengerti. Petik 2, Penatua itu mengangguk, Bu Yue Xing. Bu Yue Xing adalah markas kekaisaran Bu Yue. Itu tidak masuk akal, bidang bintang yang lemah benar-benar membuat saya kehilangan pasukan ekspedisi. Balas dendam ini harus dibalas. Petik 2, Di aula istana yang megah, seorang lelaki agung mengenakan jubah naga dan mahkota di kepalanya penuh amarah dan meraung tajam. Pria ini adalah kaisar kekaisaran bulan kuno. Masih banyak menteri sipil dan militer berdiri di aula. Jendral Zenduo, Anda segera memimpin pasukan Anda untuk menghancurkan bidang bintang Swanhuang dan bidang bintang terdekat, dan membawa anak laki-laki bernama Ye Yunfei itu kembali kepada saya. Saya akan memenggalnya di depan umum, agar dunia tahu, apa yang akan terjadi ke kekaisaran Bu Yue jika kamu memprovokasi saya. Kata kaisar dengan tajam, Patuhi, jangan khawatir, yang mulia, saya akan segera memimpin pasukan ke medan bintang Swanhuang. Seorang jendral yang agung melangkah maju dan menjawab dengan keras. Penyihir tua, kamu pergi ke medan bintang itu bersama sang jendral, dan menyimpulkan keberadaan menara Dao Surgawi. Begitu ada keberadaan pagoda Dao Surgawi, tolong beritahu saya segera. Saya pribadi akan pergi untuk mengambil pagoda Dao Surgawi. Kata kaisar dengan lantang, ya, petik dua, seorang lelaki tua pendek mengambil langkah maju dan menjawab dengan keras. Tander abis, di Sarkofagus, di Menara Hantu, Ye Yunfei menghabiskan beberapa hari memurnikan sejumlah besar pil. Banyak dari mereka secara khusus diberikan kepada Tianhon Dragon Silquam Rifainit. Di sini, pil-pil ini seharusnya bisa membantumu membuat terobosan garis keturunan. Petik dua, Ye Yunfei memanggil ulat sutra naga bertanduk emas, mengeluarkan ratusan botol batu giyok, menggantungnya di depan ulat sutra naga bertanduk emas, dan berkata, Hebat, ulat naga bertanduk emas tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mencium aroma pil yang keluar dari botol batu giyok itu, dan segera mulai menelan pil itu. Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu, pil ini untukmu. Dengan lambayan tangan Ye Yunfei, ribuan botol batu giyok terbang keluar dan ditempatkan di peti mati. Sarkofagus memiliki ruang yang sangat besar, dan setelah memasang lengan raksasa, masih ada ruang yang tersisa. Pil ini sangat cocok untukku. Kemampuan penginderaan lengan raksasa itu sangat kuat, dan ia merasakan botol batu giyok, dan segera berkata dengan ramah. Hancur, lengan raksasa itu mengirimkan kekuatan isap, membuka semua botol batu giyok, dan pil di dalam botol batu giyok terus-menerus keluar, dan kemudian diserap oleh lengan raksasa itu. Bersambung. Terima kasih telah menonton!